Ketika sosok ini akhirnya muncul di depan mata semua orang, seluruh tempat segera menjadi sunyi-senyap. Setelah itu, banyak tatapan tanpa sadar tertuju pada sosok ini. Pakaian sosok itu compang kemping, dan tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Kulitnya yang terbuka ditutupi urat emas yang menakutkan. Selain itu, banyak juga luka mengerikan yang terus-menerus mengalirkan darah emas. Namun, luka-luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Astaga! Suara menusuk tiba-tiba keluar. Saat sosok yang diliputi cahaya kemasan muncul, tombak tulang besar di tangannya tiba-tiba terlempar keluar. Itu berubah menjadi sambaran petir hitam tipis dan langsung menuju ke arah Sutian Liang, yang berada di atas patung batu care Frimanor. Pada saat ini, Sutian Liang juga merasakan suara menusuk yang menakutkan. Ketika dia melihat suara menusuk itu mengalir ke arahnya, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah benda yang bergegas ke arahnya adalah senjata zuawan, tombak tulang skala naga tirani. Berengsek! Hindari itu! Tubuh Sutian Liang sangat lemah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari tombak tulang yang sangat cepat itu. Oleh karena itu, ia mengatupkan giginya dan langsung menggerakkan tubuhnya agar tidak terkena pukulan di bagian vitalnya. Celepuk! Anak panah darah muncrat. Bahu Sutian Liang langsung tertusuk tombak tulang. Kekuatan dahsyat itu langsung mendorongnya mundur. Pada akhirnya, dia dipaku di dinding batu tidak jauh dari situ. Seluruh tubuhnya melayang di udara dan postur tubuhnya sangat menyedihkan. Zuawan, kamu sebenarnya belum mati. Sutian Liang tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum saat dia melihat sosok yang diliputi cahaya kemasan di bawah. Jejak ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti. Anggota badan Zuawan jelas terikat oleh token giyok pengikat hijau dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selanjutnya, dia langsung terkena pedang lautan darah Zuawan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu adalah situasi tanpa harapan di mana dia pasti akan mati. Bagaimana sebenarnya Zuawan bisa bertahan? Pada saat ini, yang lain akhirnya sadar kembali. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Zuawan, yang seluruh tubuhnya ditutupi cahaya kemasan. Bahkan Elefei Tao, yang memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, tanpa sadar mengungkapkan sedikit emosi di wajahnya. Dia sangat menyadari kekuatan Azure Binding Jade Token dan Oceanic Bloodsword. Jika dia terikat oleh dua serangan kuat ini, dia akan mendapat sedikit masalah. Namun, Zuawan bukanlah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 5. Dia bahkan bukan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 4, namun dia mampu menerobos situasi putus asa itu. Zuawan ini sungguh luar biasa. Ini menjadi semakin menarik. Rahasia apa lagi yang dimiliki Zuawan? Tatapan Elefei Tao terfokus pada tubuh Zuawan, dan jejak semangat juang tanpa sadar muncul di hatinya. Zuawan ini memang seperti dugaan intuisinya, dia tidak sederhana. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Suci, yang membawa pedang darah di punggungnya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zuawan berhasil bertahan dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dan bahkan menghancurkan lautan pedang darah. Su Tianliang, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Pergi ke neraka. Saat ini, ekspresi Zuawan sangat dingin. Perasaan terikat dan tidak bisa bergerak membuat Zuawan merasakan kematian untuk pertama kalinya. Dia tahu jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia pasti sudah mati di sana. Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh Zuawan terhadap Su Tianliang semakin kuat. Dengan hentakan kakinya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar. Zuawan langsung menembak ke arah Su Tianliang, yang tergantung di dinding batu di kejauhan. Haha, sungguh arogansi. Su Tianliang adalah pewaris pertama dari tanah milik Marcus of Baichuan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan rakyat jelata seperti Anda yang lahir di kota tingkat rendah? Kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Zuchi mencibir dari patung batu sekte pedang angin. Dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, dan segera, untaian energi yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Sebuah lubang hitam besar meledak di udara, dan pedang darah sepanjang beberapa ratus meter ditembakkan. Keluar dari lubang hitam. Su Tianliang yang semula diliputi rasa takut, akhirnya sedikit tenang saat melihat serangan Zuchi. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Zuchi sebagai kaisar tertinggi roda empat, Zuchi lebih dari cukup untuk menghentikan Zuawan. Dia bahkan mungkin bisa membunuh Zuawan secara langsung. Zuchi, jangan terburu-buru untuk mati. Setelah saya berurusan dengan Su Tianliang, giliran Anda segera. Cahaya dingin melintas di mata Zuawan saat dia melihat pedang darah besar yang menembak ke arahnya. Zuchi telah mengincarnya berkali-kali, yang membuat Zuawan marah. Zuawan tidak lagi menahan kekuatannya. Dia membuka 365 titik akupuntur di tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya kemasan di sekitar Zuawan mencapai puncaknya, membuatnya tampak seperti miniatur matahari. Ledakan. Di hadapan pedang darah besar yang turun dari langit, tinju Zuawan, yang diliputi cahaya kemasan, merobek udara dan langsung menghantam ujung pedang darah itu. Setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa pedang darah perkasa itu hancur berkeping-keping di bawah tangan emas Zuawan. Apa? Serangan Zuchi langsung dihancurkan oleh Zuawan. Bagaimana kekuatan fisik Zuawan begitu menakutkan? Qin Batian berteriak tanpa sadar. Dia secara pribadi telah melihat Zuawan menghancurkan pedang darah besar itu dengan tangan kosong. Sepertinya kita semua meremehkan Zuawan. Saya khawatir titik terkuatnya bukanlah kekuatan bela diri atau kekuatan mentalnya, tetapi tubuh fisiknya yang kuat yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya. Ekspresi Elefe Yitau berubah serius. Karena Zuawan mampu menghancurkan serangan kekuatan penuh Zuchi dengan satu pukulan, tubuh fisiknya mungkin sekuat kultifator kaisar realem roda empat tingkat menengah seperti Zuchi. Apa? Tubuh fisik bajingan kecil ini sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menghancurkan serangan Zuchi. Zuawan ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Melihat Zuawan, yang masih bergegas, wajah Sutian Liang akhirnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Zuawan ini sebenarnya menjadi begitu kuat hingga mencekiknya. Berengsek! Zuawan, tunggu saja! Saya, Sutian Liang, tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Sutian Liang meraung dengan kengganan. Dia segera mengeluarkan token identitasnya dan membentuk segel. Segera, dia dikirim keluar dari Menara Yuanqi dengan pilar cahaya. Hanya tombak tulang yang tersisa di dinding batu, dan sosok Sutian Liang tidak terlihat. Pada akhirnya, Sutian Liang justru dipaksa oleh Zuawan untuk menyerahkan warisan kuno dan meninggalkan Menara Yuanqi. Fakta ini langsung mengejutkan banyak orang yang hadir. Sebagai salah satu dari lima super jenius, Sutian Liang sebenarnya dipaksa sedemikian rupa oleh orang tak dikenal seperti Zuawan. Jika kabar ini sampai diketahui pihak luar pasti akan menimbulkan keributan besar. Saat ini, ekspresi Zuchi sangat suram. Letusan tiba-tiba Zuawan dengan kekuatan fisik yang begitu kuat telah membuatnya samar-samar merasakan sedikit ancaman. Zuawan ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Saat pertama kali berurusan dengan Sutian Liang, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dentang Mencabut tombak tulang dari dinding batu, tatapan Zuawan sedikit bergeser. Tatapannya segera tertuju pada Zuchi, yang berada di patung batu sekte pedang angin. Dengan lompatan ringan, dia mendarat di tanah dan perlahan berjalan menuju patung batu sekte pedang angin. Ujung tombak tulang terseret ke tanah, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hanya suara ujung tombak yang bergesekan dengan tanah yang terdengar. Ketika suara tajam akhirnya berhenti, Zuawan telah sampai di kaki patung batu sekte pedang angin. Setelah itu, Zuawan sedikit mengangkat kepalanya dan dengan lembut mengangkat tulang tombak di tangannya. Ujung tombak yang sangat dingin itu diam-diam mengarah ke Zuchi di atas sambil berkata dengan suara yang jelas, Zuchi. Jika Anda punya nyali, turunlah ke sini. Kalau tidak, aku akan langsung meledakanmu dari patung batu itu. Suara arogan Zuawan terdengar jelas di area tersebut. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mengejek kesombongan dalam kata-katanya. Sebaliknya, ada sedikit antisipasi. Semua orang tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zuawan saat ini sudah cukup untuk menyamai seorang jenius seperti Zuawan. Melihat Zuawan, yang telah mengangkat tombaknya ke bawah, mata merah Zuchi menyipit menjadi lengkungan berbahaya saat dia dengan dingin berkata, karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Meskipun tubuh fisikmu memang kuat, kamu mungkin masih kuat. Tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Dengan itu, pedang berwarna merah darah di punggung Zuchi berdengung dan langsung terlepas dari sarungnya. Menggenggam pedang berwarna merah darah di tangan kanannya, Zuchi mengambil langkah ke depan dan berubah menjadi kabur berwarna merah darah saat dia langsung menembak ke arah Zuawan. Aura yang kuat melonjak, menyebabkan udara menjadi sangat kacau. Tidak memenuhi syarat, Anda hanya akan tahu setelah Anda mencobanya. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Matahari nirwana di dalam tubuh Zuawan telah dilepaskan hingga batasnya. Saat ini, dia hanya berada di puncak alam kaisar roda ketiga terhebat. Dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zuchi. Hasilnya, satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh Zuawan adalah nirvana sun level awal. Cahaya keemasan yang menyala-nyala praktis mewarnai tulang tombak di tangan Zuawan menjadi tombak emas. Aura yang tidak lebih lemah dari Zuawan juga keluar dari tubuh Zuawan. LEDAKAN, 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 LEDAKAN. Seketika, warna emas dan merah darah di sekelilingnya terbagi menjadi dua wilayah. Dua aura yang sama kuatnya terpancar dengan cahaya dan panasnya sendiri, meletus di sekitarnya. DENTANG, 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 DENTANG. Suara benturan logam terus-menerus terdengar saat warna emas dan merah darah bertabrakan. Sosok emas Zuawan dan sosok merah darah Zuchi telah bertukar puluhan pukulan dalam sekejap. Kali ini, percikan api beterbangan, gelombang udara melonjak, dan riak menyebar. Sangat cepat, pertarungan antara Zuawan dan Zuchi jauh lebih kuat daripada pertarungan Su Tianliang. Aku bahkan tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Aku bahkan tidak bisa melihat jejak bayangan mereka. Lingu Shuang dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mereka melihat pemandangan di langit yang terbagi menjadi dua area, satu emas dan satu merah darah. Mereka hanya bisa mendengar suara pertempuran, tapi mereka tidak bisa melihat orang-orang yang terlibat. Bahkan sedikit rasa berdarah panas muncul di hati mereka saat mereka membayangkan kapan mereka bisa mencapai level Zuawan dan Zuchi. Pertarungan yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna ini membuat darah mereka mendidih tanpa sadar. Ledakan. 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 Cahaya tombak emas dan bila pedang berwarna merah darah bertabrakan sekali lagi di langit. Segera, tabrakan dahsyat itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Warna emas dan merah darah memenuhi seluruh langit. Berdebar. 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 Sosok emas dan sosok merah darah mundur beberapa ratus meter. Kaki mereka tiba-tiba menginjak udara sebelum mereka hampir tidak bisa menahan diri. Haha. Saya benar-benar tidak menyangka kekuatan Zuawan bisa sekuat itu. Aku, Zuchi, telah salah menilaimu sebelumnya. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan Anda tidak cukup untuk mengalahkan saya hari ini. Zuchi, yang penuh dengan ki berwarna merah darah, menatap lekat-lekat ke arah Zuawan di depannya saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Tidak cukup. Huff. Kalau begitu aku harusnya bisa. Wajah Zuawan penuh ketidakpedulian. Dia menghentakkan kakinya dan gelombang energi mental menyembur keluar dari istana niwan miliknya. Itu adalah energi mental yang telah lama menembus alam atas tingkat 4. 552. Energi mental ini adalah energi mental dari penguasaan tingkat lanjut 4. Merasakan energi mental yang kuat keluar dari tubuh Zuawan, pupil mata Zuchi menyusut hingga ekstrim saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Meskipun Zuawan telah mengungkapkan identitasnya sebagai master arcana tingkat 4 di Gunung Ujian, kekuatan mental Zuawan hanya berada pada tingkat kesuksesan kecil tingkat 4. Namun sekarang, kekuatan mental Zuawan jauh lebih kuat daripada saat berada di Gunung Ujian. Ini jelas merupakan kekuatan kesuksesan besar tingkat 4. Berderak. Energi mental penguasaan tingkat lanjut 4. Pada saat ini, tidak peduli betapa tenangnya Eleve Yitau, hatinya terguncang oleh kenyataan di depan matanya. Kita harus tahu bahwa Zuawan belum genap 20 tahun. Mampu menjadi arcanis level 4 di usia muda sudah sangat mengesankan. Bahkan seseorang yang sombong seperti Eleve Yitau tidak bisa tidak mengagumi bakat Zuawan dalam energi mental. Namun, setelah mencapai arcanis level 4, kesulitan untuk maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan dan pemahaman, kemungkinan besar ia akan terjebak seumur hidup. Namun, energi mental Zuawan baru saja mencapai penguasaan tingkat lanjut 4 belum lama ini. Sekarang, dia telah benar-benar maju ke energi mental penguasaan tingkat lanjut level 4. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Tidak hanya Eleve Yitau, tetapi Luo Xing, Qin Batian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa titik terkuat Zuawan bukanlah kekuatan fisiknya yang mengerikan, namun energi mentalnya yang telah mencapai penguasaan tingkat lanjut level 4. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki Zuawan ini? Mengapa saya merasa kartu truf anak ini tidak ada habisnya? Qin Batian tersenyum pahit sambil menatap sosok emas di langit dengan ketakutan di matanya. Dia memperhatikan bahwa setiap kali semua orang mengira Zuowen akan gagal dan binasa, anak ini akan mengeluarkan kartu truf yang luar biasa, dan dia akan menghindari bahaya setiap saat. Seperti ini saat dia menghadapi Sutian Liang, dan sekarang sama saja saat dia menghadapi Zuawan. Pada saat ini, hati Qin Batian dipenuhi dengan rasa hormat terhadap sosok kecil seperti matahari di langit. Dia sangat jelas bahwa jika dia berhadapan dengan Zuawan, dia hanya akan dikalahkan pada akhirnya. Zuchi, apakah saya memenuhi syarat atau tidak, itu bukan terserah Anda. Mari kita lihat. Ayo, biarkan saya melihat kemampuan terkuat Anda. Jika tidak, Anda pasti akan kalah. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang tak terbatas membentuk badai spiritual besar di sekitar tubuh Zuawan. Zuawan berdiri di tengah badai spiritual, cahaya kemasan yang menyala-nyala menerangi kegelapan di sekitarnya seperti mercusuar di malam yang gelap. Aura yang kuat berguling dan menyebabkan Zuchi mundur berulang kali. Ekspresinya sangat dingin dan tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Zuawan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Zuawan menyembunyikan kekuatan pikiran yang begitu kuat. Jika Zuawan hanya seorang Master Arcana kelas 4 awal, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, Arcana Master Level 4 puncak sangat kuat. Dia sudah berada di atas tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Ekspresi Zuchi sangat serius saat menghadapi tekanan kuat ini. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memutuskan hasil pertempuran dalam satu gerakan? Huh, jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan spiritual tingkat lanjut tingkat 4? Saya, Zuchi, belum tentu lawan Anda. Mata Zuchi berkedip. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menginjak kakinya, dan pedang panjang berwarna merah darah di tangan kanannya tiba-tiba muncul. Segera, ki darah yang sangat mengerikan muncul di sekelilingnya. Ki darah ini tampak nyata, dan tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Rasakan gerakanku. Jurus ini adalah kodeks tertinggi dari sekolah pengendali pedang kami. Jika Anda bisa menembus jurus terkuat saya, maka saya tidak bisa berkata apa-apa tentang kekalahan saya. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, maka kamu bisa mati. Dengan raungan rendah, ki berwarna merah darah di sekitar Zuchi menjadi sangat padat. Aura yang kuat berputar dan berputar di sekitarnya. Zuchi membentuk segel pedang yang rumit dengan tangannya. Segera, ki berwarna merah darah di sekitarnya mulai mendidih dengan hebat, menunjukkan tanda-tanda kondensasi. Kodeks pedang darah, langkah terakhir, kemarahan kaisar. Suara yang bermartabat dan luas tiba-tiba terdengar di sekeliling. Ruang di belakang Zuchi tiba-tiba runtuh, dan sesosok tubuh besar keluar dari ruang yang runtuh. Aura ganas terpancar keluar. Hantu ini mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya dan jubah naga ungu emas di tubuhnya. Ia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, dan memiliki aura yang agung. Di sekeliling tubuhnya, ada awan tipis keberuntungan yang muncul, dan bayangan naga melesat ke segala arah. Sungguh luar biasa indahnya, dan itu seperti gambaran seorang kaisar yang perkasa. Zuchi meraung ke langit begitu sosok kaisar muncul. Ki merah darah yang pekat di sekitarnya sebenarnya mulai mengembun, berubah menjadi beberapa ratus pedang besar berwarna merah darah yang aneh. Siluet naga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar di sekitar pedang. Mereka tampak sangat berat dan tidak terbatas. Bersenandung. Sosok kaisar langsung menggenggam pedang besar berwarna merah darah di tangannya segera setelah pedang itu terbentuk. Pada saat ini, secercah kekejaman muncul di wajah tampan sang kaisar. Api amarah yang mengerikan berkobar di matanya, seolah hatinya dipenuhi amarah yang mengerikan. Kemarahan kaisar, jutaan mayat, dan ribuan mil darah. Suara sosok kaisar terdengar seluas lautan saat ia menggelegar di area tersebut. Kemudian, sosok yang seperti gunung yang tinggi itu tiba-tiba melangkah ke depan. Tanah retak, kerikil melayang, dan gelombang udara menyebar. Mati. Menatap Zuawan, yang seperti semut, sosok kaisar sangat marah. Pedang berwarna merah darah di tangannya, yang dikelilingi oleh siluet naga yang tak terhitung jumlahnya, merobek kehampaan dan menghancurkan ruang, dan menebas kepala Zuawan. Ini sebenarnya kodeks pedang darah, kodeks tertinggi dari sekte pedang kekaisaran. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zuchi akan menggunakan langkah terakhir dari kodeks pedang darah, kemarahan kaisar. Tampaknya Zuchi benar-benar berusaha sekuat tenaga. Eleve Itao berbisik saat matanya berkedip. Sebagai kodeks tertinggi dari negara adidaya seperti gerbang pedang penguasa, kodeks pedang darah adalah keberadaan yang terkenal di seluruh wilayah. Setiap gerakan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dan langkah terakhir disebut kemarahan kaisar. Kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Di masa lalu, Zuchi mengandalkan langkah terakhir ini untuk membunuh seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap akhir. Sejak saat itu, namanya mengguncang seluruh ibu kota provinsi, dan dia pernah dikenal sebagai jenius kedua. Namun, kebangkitan Luoxing di kemudian hari telah menutupi gelarnya sebagai jenius kedua. Zua Wen, Anda adalah orang ketiga yang memaksa saya menggunakan jurus terakhir kodeks pedang darah. Jika Anda mati karena gerakan ini, maka Anda bisa mati tanpa penyesalan. Zuchi berdiri di bahu sosok itu dan menatap Zua Wen dengan acuh tak acuh. Sudut mulutnya penuh dengan senyuman kemenangan. Bagaimanapun, dia telah menggunakan gerakan ini untuk membunuh seniman bela diri kaisar roda 4 tingkat lanjut. Meskipun Zua Wen memiliki kekuatan mental tingkat lanjut tingkat 4, menurut pendapatnya, akan sangat sulit baginya untuk memblokir gerakan kemarahan kaisar. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati karena gerakan ini. Saat ini, wajah Zua Wen dipenuhi dengan keseriusan. Jurus terkuat Zuchi, kemarahan kaisar, sangatlah dahsyat. Hal itu justru membuatnya merasa terancam. Dentang, 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 menarik nafas dalam-dalam, Zua Wen tiba-tiba menamparkan kantong kiankun miliknya. Segera, seberkas cahaya dingin muncul seperti bulan terang di langit malam. Mereka sangat mempesona di malam yang gelap gulita. Ini adalah pedang astral tertinggi, formasi asal kelas 4. Pedang astral tertinggi telah berubah secara drastis. Kehadiran dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak Zua Wen menjadi arcanis kelas 4, dia terus meningkatkan dan memperbaiki pedang astral tertinggi. Selain itu, selama beberapa hari yang dihabiskan di reruntuhan kuno, Zua Wen telah memperoleh banyak sumber daya, termasuk sejumlah besar harta spiritual berbentuk pedang. Selain itu, harta spiritual berbentuk pedang ini semuanya adalah harta spiritual tingkat bumi rendah. Awalnya, pedang astral tertinggi terdiri dari 108 harta spiritual canggih berbentuk pedang. Sekarang, setelah perbaikan dan perakitan Zua Wen yang berkelanjutan, hampir semua harta spiritual tingkat lanjut telah digantikan oleh harta spiritual tingkat bumi. Hasilnya, pedang astral tertinggi kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan kekuatan mental Zua Wen dari kelas 4 yang lebih besar, dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh dari pedang astral tertinggi. Hasilnya, pedang astral tertinggi yang dikombinasikan dengan kekuatan mentalnya mungkin bahkan lebih kuat daripada kekuatan fisiknya. Langkah pertama dari pedang astral tertinggi, tebasan pedang terbang. Langkah kedua, tebasan gelombang bunga jatuh. Langkah ketiga, tarian pedang surga berputar sembilan gerakan berturut-turut. Saat dia memanggil pedang astral tertinggi, Zua Wen segera menggunakan tiga gerakan yang terkandung dalam pedang astral tertinggi. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas Zua Wen, membentuk lautan cahaya pedang yang menakutkan. Sekitar puluhan ribu kaki dipenuhi dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Suara benturan logam terus bergema dari lautan cahaya pedang, tajam dan menusuk telinga. Pedang berwarna merah darah di tangan kaisar bayangan sangat cepat. Itu menembus kehampaan dan langsung tiba di atas lautan cahaya pedang di atas Zua Wen. Saat pedang darah yang tajam bersentuhan dengan lautan cahaya pedang, seolah-olah pedang itu telah jatuh ke dalam rawa. Kecepatannya sangat berkurang, dan bahkan terlihat sedikit lambat. Pada saat yang sama, dampak mengerikan dari tabrakan tersebut menyebar di kehampaan dan menghancurkan penghalang tata ruang yang tak terhitung jumlahnya. Lautan cahaya pedang dan pedang darah menemui jalan buntu. Hmm, hancurkan saja untukku. Melihat pedang darah terhalang oleh lautan cahaya pedang, mata merah Zua Wen menyipit. Dia mengayunkan pedangnya, dan aura kaisar bayangan tiba-tiba melonjak. Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya lagi, dan itu benar-benar mendorong lautan cahaya pedang mundur puluhan meter. Zua Wen mendengus dan mau tidak mau mundur. Haha, Zua Wen, aku bilang kamu tidak bisa menahan kemarahan kaisar. Kamu memang kuat, tapi dibandingkan aku, kamu masih tertinggal jauh. Melihat Zua Wen langsung mundur, wajah Zuchi tiba-tiba menunjukkan senyuman bahagia, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Dia ingin Zua Wen memahami dengan jelas bahwa konsekuensi melawannya adalah keputusan yang bodoh. Memikirkan hal ini, Zuchi mengayunkan pedangnya lagi, dan memaksa lautan cahaya pedang kembali. Itu hampir menekan Zua Wen, dan dia tidak dapat melakukan gerakan ekstra apapun. Apakah begitu? Sudut mulut Zua Wen membentuk senyuman. Kemudian, gelombang energi mental melonjak keluar dari istana niwan miliknya. Tiba-tiba, lautan cahaya pedang melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan, dan itu benar-benar menghancurkan pedang darah yang besar itu. Bahkan kaisar bayangan di kehampaan samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Puff! Melihat kemarahan kaisar dipatahkan, Zuchi dengan kasar memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 553 Ketika Zua Wen melepaskan kekuatan pikiran yang bahkan lebih menakutkan, para penonton lainnya menjadi bingung. Mereka juga menemukan bahwa kekuatan pikiran Zua Wen memang meningkat pesat, tetapi masih pada tingkat penguasaan lanjutan tingkat 4. Zua Wen sebenarnya memiliki lebih dari satu helai kekuatan pikiran. Tampaknya dia memiliki setidaknya 100 helai. Pengamatan LV Yitau jauh lebih tajam dibandingkan yang lain. Dia langsung melihat kelainan pada tubuh Zua Wen. Seperti yang dikatakan LV Yitau, kekuatan mental Zua Wen masih berada pada level arcanis tingkat lanjut kelas 4. Namun, Zua Wen memiliki keterampilan rahasia kekuatan mental yang menakutkan, miriat Evolution Scripture. Keterampilan rahasia ini dapat mengubah kekuatan mentalnya menjadi puluhan ribu helai, dan setiap helai kekuatan mental sebanding dengan seorang arcanis pada level yang sama. Setelah derivasi dari miriat Evolution Scripture, Zua Wen sekarang memiliki hampir 100 helai kekuatan pikiran di istana niwan miliknya, dan setiap helai sebanding dengan arcanis penguasaan tingkat lanjut tingkat 4. Jika semua untayan kekuatan pikiran ini dilepaskan, itu akan sebanding dengan serangan simultan dari hampir 100 arcanis penguasaan tingkat lanjut tingkat 4. Jika kekuatan pikiran dalam jumlah besar ditumpangkan, kekuatannya akan terbukti dengan sendirinya. Kekuatan kemarahan Kaisar yang ditunjukkan Zua Wen memang menakutkan. Meskipun Zua Wen menampilkan kekuatan pikiran penguasaan tingkat lanjut tingkat 4, dia masih tertekan. Pada akhirnya, Zua Wen terpaksa melepaskan hampir 100 helai kekuatan pikiran yang tersembunyi di istana niwan miliknya. Baru setelah itu dia mampu mematahkan kemurkaan Kaisar Zuchi. Saat ini, mulut Zuchi muncerat darah. Dia menatap sosok Zua Wen di bawah, yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dia masih tidak tahu bagaimana Zua Wen mematahkan kemurkaan Kaisarnya. Jelas sekali, kekuatan pikiran Zua Wen hanya berada pada tingkat penguasaan tingkat lanjut 4. Zua Wen berdiri dengan tenang dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, lautan cahaya pedang di langit hancur dan berubah menjadi aliran cahaya pedang. Ia menembus kehampaan dan menyapu langsung ke arah Zuchi, yang terbang mundur. Dia tidak berniat melepaskan Zuchi. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah membunuh Zuchi di sini untuk mencegah masalah di masa depan. Zua Wen, tidak mudah membunuhku. Saat Zuchi terbang mundur, dia bisa merasakan niat membunuh di wajah Zua Wen. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sambil mengertakan gigi, dia mengeluarkan medali identitasnya dan bersiap untuk melarikan diri. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Mata tajam Zua Wen segera melihat Zuchi, yang berada di udara, dan diam-diam telah mengeluarkan tanda identitasnya. Dengan hentakan kaki kanannya, tulang tombak di bawah kakinya langsung melayang ke udara. Selanjutnya, dia mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya, dan tulang tombaknya berubah menjadi sinar cahaya yang secara akurat menyapu telapak tangan Zuchi. Dong! Dalam sekejap, lencana identitas di tangan Zuchi tersingkir oleh tulang tombak. Selanjutnya, di bawah kekuatan tombak tulang, dia dengan keras memuntahkan seteguk darah. Saat ini, Zuchi benar-benar ketakutan. Melihat cahaya pedang di langit, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat. Brengsek! Brengsek! Mengutuk, Zouan hanya bisa mengangkat pedangnya yang berwarna merah darah lagi. Dia tahu jika dia tidak melawan, dia benar-benar akan mati di bawah cahaya pedang Zouan. Teknik Perisai Darah Sepuluh Pedang Di udara, Zuchi dengan paksa menekan darah mendidih di tubuhnya. Dia dengan keras memutar pinggangnya, dan pedang berwarna merah darah di tangannya berubah menjadi banyak bayangan pedang. Tiba-tiba, bayangan pedang ini seperti perisai berwarna merah darah, mengelilingi Zouan di tengah. Itu tampak seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Saat Zuchi menggunakan teknik perisai darah sepuluh pedang, cahaya pedang di langit telah tiba, dan langsung menghantam teknik perisai darah sepuluh pedang. Ledakan! Yang membuat banyak orang tercengang adalah Zuchi, yang telah menggunakan teknik perisai darah sepuluh pedang, langsung berubah menjadi bayangan berwarna merah darah saat dia bersentuhan dengan cahaya pedang. Dia dengan keras menghantam tanah di bawahnya, menyebabkan tanah itu hancur berkeping-keping, membentuk lubang besar sedalam ratusan kaki. Di lubang yang dalam, teknik perisai darah sepuluh pedang di sekitar Zuchi hampir hancur dan redup. Tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dan aliran darah langsung muncrat. Seluruh tubuhnya sangat lemah, dan dia tampak sangat menderita. Astaga! Suara menusuk terdengar. Zua Wen dengan dingin menatap Zuchi, yang tubuhnya bergerak-gerak di dalam lubang. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan matanya dipenuhi ketidakpedulian. Zuchi, jika kamu ingin membunuhku, Zua Wen, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda seorang super jenius dari Imperial Swartsegg, salah satu dari lima kekuatan super di ibu kota provinsi. Zua Wen melihat ke bawah dari atas dan melemparkan tulang tombak di tangannya. Ia langsung merobek udara di sekitarnya dan menembak ke arah dahi Zuchi. Zua Wen bertekad untuk membunuh Zuchi. Zua Wen, Anda berani membunuh saya. Jika kamu membunuhku, fin armor sitimu akan menderita balas dendam dari sekte pedang kekaisaran kami. Pada saat ini, ketakutan muncul di mata Zuchi, terutama ketika dia melihat tulang tombak yang ditembakkan ke arahnya. Jejak keputus asaan sudah muncul di matanya. Namun, saat tombak tulang hendak menembus dahi Zuchi, energi tak berbentuk dan transparan tiba-tiba muncul dan langsung menghempaskan tombak tulang itu. Siapa? Dengan lambayan tangan kanannya, Zua Wen menangkap tulang tombak yang telah terlempar. Dia mengerutkan kening dan sedikit mengangkat kepalanya. Segera, dia melihat Eleve Yitau di atas patung batu sekte Tiangang dan perlahan menarik tangannya. Jelas sekali bahwa Eleve Yitau baru saja menghentikannya. Zua Wen, bagaimanapun, Zuchi adalah jenius nomor satu di sekte pedang kekaisaran. Dia sangat dihormati oleh master sekte dari sekte Suanyuan. Jika kamu membunuhnya begitu saja, maka kamu benar-benar akan menjadi musuh bebuyutan sekte pedang kekaisaran. Terlebih lagi, Perang Sembilan Negara akan segera dimulai. Bagaimanapun, Zuchi adalah salah satu dari lima super jenius dan kekuatan utama Perang Sembilan Negara. Anda tidak dapat membunuh orang ini. Eleve Yitau meletakkan tangannya di belakang punggung dan dengan tenang menatap lurus ke arah Zua Wen. Tidak ada sedikitpun kelainan di matanya. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Dia sangat waspada terhadap jenius nomor satu dari keluarga Markiskin. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa kuat Eleve Yitau. Dia hanya tahu bahwa kultivasi orang ini setidaknya berada di alam kaisar tertinggi. Meskipun dia memiliki peti mati perunggu sebagai kartu truf, dia tahu bahwa peluangnya untuk menang melawan Eleve Yitau tidak tinggi. Zua Wen, Perang Sembilan Kabupaten menyangkut kehormatan Kabupaten Mukin. Saya harap Anda dapat memberi saya, Eleve Yitau, sedikit wajah dan melepaskan Suci. Terlebih lagi, saya tahu bahwa Anda pernah membunuh putra kedua keluarga Markis Baicuan, Su Liang, di hutan gelap. Ini berarti Anda telah menjalin perseteruan mematikan dengan keluarga Markis Baicuan. Jika kamu membunuh Suci sekarang, aku khawatir Sekte Pedang Kekaisaran tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang cerdas dan tahu betapa buruknya konsekuensi membunuh Suci. Oleh karena itu, saran saya semoga bermanfaat bagi Anda. Selain itu, pemimpin Sekte Pedang Kekaisaran, Suanyuan Li, cukup murah hati. Selama kamu tidak membunuh Suci, menurutku dia tidak akan mendapat masalah denganmu. Anda tidak perlu khawatir Suci akan menghasut anggota Sekte Pedang Kekaisaran lainnya untuk berurusan dengan Anda setelah dia kembali. Saat Zua Wen diam-diam mengerutkan kening, suara Eleve Yitau tiba-tiba terdengar di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Kata-kata Eleve Yitau cukup tulus dan analisisnya sangat metodis. Zua Wen merenung sejenak dan setuju. Sekarang dia telah benar-benar menyinggung keluarga Markis Baicuan, tidak perlu menyinggung Sekte Pedang Kekaisaran. Karena Tuan Muda Eleve telah berbicara, maka saya akan mengampuni nyawa anjing Suci. Lain kali Anda menggonggong seperti anjing, saya, Zua Wen, secara pribadi akan mengambil nyawa anjing Anda. Saat dia berbicara, Zua Wen tidak lagi memperhatikan Suci, yang berada di jurang yang dalam dengan ekspresi yang kejam. Sebaliknya, dia berjalan menuju King Lian, yang tidak jauh darinya. Sekarang setelah dia berturut-turut mengalahkan Sutian Liang dan Suci, dua dari lima warisan kuno kosong. Dia berencana memberikan salah satunya kepada King Lian. Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah karena marah ketika dia mendengar kata-kata Zua Wen. Dia ingin membalas beberapa kata, tapi dia ingat bahwa dia baru saja berhasil mempertahankan hidupnya. Pada akhirnya, dia menelan amarahnya. Namun, dari kebencian yang muncul di matanya, Zua Wen tahu bahwa Suci tidak akan melepaskannya begitu saja. Zua Wen, tunggu saja, karena kamu tidak akan membunuhku, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Setelah mengutuk dengan kejam di dalam hatinya, Zuci tidak tahan lagi dengan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Dia dengan canggung menemukan token identitasnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang dari tempat warisan. Sutian Liang dan Zuci sama-sama dikalahkan oleh Zua Wen. Ini, Ling Wu Shuang, King Lian, dan tiga lainnya menatap kosong ke arah Zuci yang menghilang dan Zua Wen yang perlahan mendekat. Perasaan tidak nyata langsung muncul di hati mereka. Meski mereka semua mengakui bahwa Zua Wen memang sakti, namun dalam hati mereka tetap tidak menyangka bahwa Zua Wen memiliki kekuatan yang sebanding dengan lima super jenius. Namun, Zua Wen, yang berturut-turut mengalahkan Sutian Liang dan Zuci, memberi tahu mereka betapa konyolnya kesombongan mereka. Kekuatan Zua Wen di depan mereka jauh melebihi imajinasi mereka. Untuk bisa mengalahkan Zuci, kekuatannya mungkin mendekati jenius kedua, Luo Xing, bukan? Perlahan-lahan tiba di depan King Lian, Zua Wen tersenyum dan berkata, sekarang, masih ada dua warisan kuno yang tersisa. Mereka adalah Sekte Pedang Angin dan Vilariang. King Lian, kamu dapat memilih salah satu terlebih dahulu. Perlakukan itu sebagai hadiah untuk bantuanmu di masa lalu. Begitu Zua Wen mengatakan ini, Ling Wu Shuang dan orang lain yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. King Lian juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zua Wen akan langsung menangkupkan tangan dan menyerahkan tempat duduk dan membiarkan King Lian memilih terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang apapun. Jika kamu memperlakukanku, Zua Wen, sebagai teman, maka pilihlah. Kalau tidak, kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Zua Wen mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedikit tidak senang. Melihat penampilan Zua Wen, King Lian hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya. Dia sangat jelas tentang karakter Zua Wen. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan sepuluh ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Jika dia ragu-ragu, Zua Wen tidak akan menyukainya. Kalau begitu aku memilih Sekte Pedang Angin. Setelah merenung sejenak, King Lian akhirnya memilih Sekte Pedang Angin. Selanjutnya, kakinya yang seperti batu giok mengetuk dengan ringan. Di bawah tatapan iri dari Ling Wushuang dan dua lainnya, dia langsung melompat ke patung batu Sekte Pedang Angin. Ketika Luo Xing, yang berada di atas patung batu Taman Abadi Kolam Giok, melihat Zua Wen menyerahkan warisan kuno kepada King Lian, jejak kelembutan muncul di matanya yang indah. Ada pun warisan dari Care Free Villa. Kalian bertiga bisa bersaing satu sama lain. Siapapun yang lebih kuat akan bisa mendapatkan warisan Care Free Villa. 554 Ketika Zua Wen menyelesaikan kalimatnya, tidak hanya Ling Wushuang, King Hu, dan Luo Yao yang tercengang, bahkan Elefei Tao, Luo Xing, King Lian, dan Qin Batian pun tercengang. Kata-kata Zua Wen membingungkan mereka. Apakah dia berencana menyerahkan warisan terakhir Care Free Manor? Tapi warisan kuno sangat berharga, bagaimana mungkin ada orang yang begitu bodoh hingga menyerahkannya. Zua Wen, apa Anda sedang bercanda? Pada saat ini, Ling Wushuang, King Hu, dan Luo Yao lah yang paling gelisah. Sejauh yang mereka ketahui, warisan kuno terakhir adalah milik Zua Wen saja, dan mereka tidak berani memperjuangkannya atau bahkan memikirkannya. Bagaimanapun, Zua Wen telah mengalahkan dua orang super jenius, Su Tian Liang dan Su Qi. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, mereka bertiga secara tidak sadar mengira Zua Wen sedang bercanda. Melihat betapa hati-hatinya Ling Wushuang dan dua lainnya, Zua Wen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menjawab pertanyaan Ling Wushuang. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dan dua pasang sayap petir besar muncul di punggungnya. Dia meninggalkan tempat itu dan terbang menuju ujung warisan. Ini, kepergian Zua Wen yang tiba-tiba langsung membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Zua Wen sebelumnya adalah benar. Dia sebenarnya bermaksud menyerahkan warisan kuno terakhir. Elefei Tao, yang berada di patung batu sekte Tiangang, mengerutkan kening. Dia tidak memahami tindakan Zua Wen. Zua Wen bisa saja memperoleh warisan care Frimanor. Mengapa dia pada akhirnya menyerah? Atau adakah sesuatu yang lebih menarik baginya selain care Frimanor? Mungkinkah? Seolah sedang memikirkan sesuatu, Elefei Tao tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah yang ditinggalkan Zua Wen. Memang benar, Zua Wen telah sampai ke ujung warisan. Ada patung batu besar berwarna darah dengan kepala binatang dan tubuh manusia. Warisan itu disebut warisan setan darah. Apakah Zua Wen gila? Dia benar-benar memilih warisan setan darah. Pada saat itu, Elefei Tao bertindak di luar karakternya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seruannya menarik perhatian yang lain. Desir, desir. Banyak tatapan segera tertuju pada sosok Zua Wen yang akan pergi. Pada saat ini, Zua Wen tanpa sadar telah naik ke patung batu besar berwarna darah. Dia benar-benar memilih warisan setan darah. Apakah otak Zua Wen dibanjiri air? Atau kamu ingin mati? Mata Kinbatian dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Warisan setan darah jauh lebih sulit daripada warisan care Frimanor. Tidak hanya itu, kegagalan akan mengakibatkan kematian. Terlalu banyak kekurangannya. Memilih warisan setan darah sama saja dengan mendekati kematian di mata Kinbatian. Zua Wen terlalu impulsif. Luo Xing dan King Lian mengerutkan kening pada saat bersamaan, terutama King Lian. Dia mengepalkan tangannya dan hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ketika Lingmu Shuang, King Hu, dan Luo Yao kembali sadar, mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen akan benar-benar menyerahkan warisan care Frimanor dan memilih warisan Blood Devil sebagai gantinya. Mereka tahu ini adalah kesempatan bagi mereka bertiga. Desir. Lingmu Shuang segera bereaksi paling cepat. Dia memimpin dan menembak ke arah warisan care Frimanor. King Hu dan Luo Yao saling melirik dan saling berpapasan dalam upaya menghentikan Lingmu Shuang. Lingmu Shuang, jika kamu ingin mendapatkan warisan care Frimanor, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. King Hu dan Luo Yao segera menggunakan serangan terbaik mereka dan bekerja sama untuk menyerang Lingmu Shuang. Kalian berdua bukan lawanku. Jika kalian benar-benar ingin bersaing denganku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jejak rasa dingin melintas di mata Lingmu Shuang ketika dia melihat serangan gabungan King Hu dan Luo Yao. Dia adalah ahli realm ultimate King Roda ketiga awal, sementara King Hu dan Luo Yao hanyalah ahli realm ultimate King Roda kedua. Dia tidak takut sama sekali meskipun mereka bekerja bersama. Lingmu Shuang berteriak dengan suara yang merdu. Cambuk perak panjang tanpa sadar muncul di tangannya. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya melonjak secara luar biasa, secara langsung mematahkan serangan gabungan King Hu dan Luo Yao. Menyembur Gambar cambuk itu menghantam dada mereka tanpa ampun setelah serangan mereka berhasil ditembus, segera menyebabkan mereka muntah darah. Mereka terlempar dan mendarat dengan keras di tanah, membentuk kawah besar. Setelah mengalahkan King Hu dan Luo Yao, Lingmu Shuang menyingkirkan cambuk peraknya dan membalik ke patung batu caref rimanor. Wajah cantiknya dipenuhi kegembiraan. Di saat yang sama, matanya yang indah menatap sosok di patung batu besar berwarna merah darah di depannya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua tindakan Zuawan yang tidak disengaja akan benar-benar menyelamatkan nyawanya. Lingmu Shuang tentu saja sangat berterima kasih. Zuawan, apakah kamu benar-benar berencana memilih warisan Blood Demon? Anda tidak perlu saya memberitahu Anda bahayanya warisan, bukan? Pada akhirnya, Elefe Itao masih angkat bicara. Dia tidak ingin seorang jenius yang tiada tarahnya seperti Zuowen jatuh tak berdaya karena dia memilih warisan setan darah. Dia sangat jelas tentang pentingnya seorang jenius seperti Zuowen bagi Kabupaten Mukin. Jika orang ini diasuh dengan baik, dia pasti akan sangat membantu Kabupaten Mukin dalam pertempuran sembilan negara setengah tahun kemudian. Akan sangat disayangkan jika ia terjatuh di tanah warisan. Namun, Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah saya, Zuowen, buat. Warisan Blood Demon memang menakutkan, namun jika saya takut karena hal tersebut, bagaimana saya bisa menghadapi kesulitan di jalur pencak silat yang penuh duri. Setelah berbicara, Zuowen tidak lagi memperhatikan Elefe Itao. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila di bahu patung berwarna merah darah dan mulai diam-diam menunggu warisan setan darah terbuka. Mendengar kata-kata Zuowen, Elefe Itao merasa agak tidak berdaya. Watak Zuowen ini memang keras kepala. Dia agak mirip dengan Luhantian di masa lalu. Luh Itao tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat sosok Zuowen di patung berwarna merah darah, dia tidak bisa tidak memikirkan seratus tahun yang lalu. Orang itu telah mengalahkan semua jenius di kabupaten Mukin dan memperoleh tempat pertama dalam pertempuran Menara Asalki. Orang itu hampir masuk sepuluh besar peringkat Kaisar Biru Langit. Orang itu adalah pamannya, Luhantian. Zuowen, kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan selalu kejam. Bahkan Luhantian di masa lalu tidak mendapatkan manfaat sedikitpun dari warisan setan darah. Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda berhasil melewati uji coba warisan setan darah? Sayang sekali bagi seorang jenius sepertimu. Sambil menggelengkan kepalanya, sedikit rasa kasihan muncul di wajah L.F. Itao. Mungkin saat Zuowen memilih warisan setan darah, Zuowen ini sudah menjadi orang mati di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak lagi memperhatikan Zuowen. Sebaliknya, dia menutup matanya dan diam-diam menunggu warisan terbuka. Setelah sekitar setengah waktu dupa, permukaan lima patung batu warisan di area inti tanah warisan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lima pilar cahaya melonjak dari patung dan L.F. Itao, Luo Xing, dan empat orang lainnya di lima patung perlahan menghilang ke dalam pilar cahaya. Yang jelas, mereka telah dikirim ke ruang sidang masing-masing oleh lima patung batu warisan. Mereka semua sudah pergi. Sepertinya warisan setan darah ini sangat berbeda. Masih belum mengirim saya ke ruang sidang. Perlahan membuka matanya, Zuowen melihat L.F. Itao dan empat lainnya telah menghilang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, tapi matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Seperti apa ruang uji coba warisan setan darah? Wuss! Saat imajinasi Zuowen menjadi liar, pilar cahaya berwarna darah melonjak ke langit dan langsung menyelimuti Zuowen. Namun, setelah pilar cahaya menghilang, sosok Zuowen telah menghilang. Di platform di luar Menara Originki, sembilan orang yang dipimpin oleh L.F. Nantian diam-diam berdiri di platform tinggi, menikmati perhatian dari pemimpin faksi yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu bahwa sembilan orang yang masih berdiri di platform tinggi semuanya adalah orang jenius luar biasa yang telah memasuki tanah warisan. Khususnya, Gu Yuetian, yang auranya paling lemah, mendapat perhatian paling besar. Sekarang, semua orang tahu bahwa penguasa kota dari kota tingkat rendah yang tidak diketahui ini, kota Zirah Rotan, bernama Gu Yuetian. Ini karena seekor kuda hitam terkenal telah muncul di ratan Armor City, dan kuda hitam itu bernama Zuowen. Karena nama Zuowen itulah ratan Armor City menjadi topik perbincangan hangat. Bahkan Gusin dan Hu Huying, yang sudah tersingkir, kini bangga ketika mengatakan bahwa mereka jenius di ratan Armor City. Rotan Armor City saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena kinerja Zuowen yang menakjubkan di Menara Originki, entah berapa banyak pemimpin faksi yang ingin menjilat kota Armor Rotan kecil ini. Bahkan kota Super Nomor 1, kota Lingtian, berinisiatif memperluas cabang zaitun ke kota Armor Rotan. Tindakan ini tentu saja mengangkat pamor ratan Armor City hingga ekstrim. Sekarang, Gusin dan Hu Huying benar-benar merasa gembira. Para jenius kota Super, yang biasanya meremehkannya, kini sangat berhati-hati saat berbicara dengannya. Kontras yang luar biasa ini membuat mereka berdua merasa sangat senang. Tentu saja, mereka berdua juga tahu bahwa perbedaan besar ini disebabkan oleh Zuowen. Oleh karena itu, keduanya menghormati dan memuja Zuowen seperti dewa. Kepemilikan lima warisan kuno harus segera terungkap. Kali ini, Elefe Yitau, Luo Xing, dan Zuowen seharusnya bisa mendapatkan salah satu warisan. Dua warisan yang tersisa harus diputuskan oleh Qin Ba Tian, Su Tian Liang, dan Zuowen. Lu Nantian mengangkat kepalanya untuk melihat puncak Menara Originki dan tersenyum. Zuowen seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan warisan kuno. Potensi anak ini memang kuat, tetapi fondasinya terlalu lemah dan kekuatannya tidak kuat. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan Su Tian Liang dan Qin Ba Tian. Su Chang tiba-tiba menyelah. Saat menyebut Zuowen, mata Markis Baicuan yang pendek dan gemuk dipenuhi dengan rasa dingin. Saudara Su benar, kekuatan Zuowen memang tidak kuat. Akan sulit baginya untuk mendapatkan warisan kuno. Master of the Meteorite, Markis Yongsheng, dan Suanyuan Li semuanya mengangguk setuju. Apakah kalian semua berpikir begitu? Namun, saya merasa Zuowen tidak sederhana. Lu Nantian menggelengkan kepalanya dan berbicara mewakili Zuowen. Penampilan Lu Nantian tentu saja membuat yang lain terkejut. Namun, mereka tidak mengambil hati. Menurut pendapat mereka, Lu Nantian berencana merekrut Zuowen, jadi mereka hanya optimis secara subyektif terhadap Zuowen. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari puncak menara Originki dan mendarat di bagian bawah menara. Sesosok samar-samar terlihat dalam sorotan cahaya. Eh, seseorang tersingkir begitu cepat. 555. Di platform tinggi, penguasa kota Lingtian, Lingtian, Gu Yuetian, dan penguasa kota Lingtian lainnya memiliki ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajah mereka. Tidak mungkin dia adalah salah satu dari lima super jenius yang tersingkir begitu cepat. Kemungkinan besar itu adalah seorang jenius di bawah komando mereka. Di sisi lain, Su Chang tampak agak acuh-ta'acuh. Menurutnya, lima warisan kuno itu pastilah lima super jenius. Bahkan Zuowen tidak akan mampu bersaing dengan lima super jenius. Orang pertama yang tersingkir mungkin adalah bajingan kecil Zuowen. Su Chang dengan jahat bergumam di dalam hatinya saat senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Astaga! Cahaya putih benar-benar lenyap, dan sosok yang sangat menyedihkan tiba-tiba jatuh ke tanah. Pakaian orang ini compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Khususnya, ada luka besar di bahunya. Aliran darah merah ceri terus-menerus muncrat dari lukanya. Ketika tatapan semua orang tertuju pada wajah sosok yang menyedihkan ini, pemandangan itu menjadi sunyi-senyap. Merasa. Setelah keheningan, suara orang yang menghirup udara dingin naik dan turun. Semua orang memandang sosok ini dengan tidak percaya karena sosok yang sangat menyedihkan ini tidak lain adalah salah satu dari lima super jenius, Su Tian Liang. Sembilan orang di platform tinggi juga tercengang. Bahkan Su Chang, yang memiliki senyuman dingin di wajahnya, tercengang. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur membeku, dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia menatap tak percaya pada sosok putranya yang menyedihkan, yang wajahnya pucat dan tidak berdarah. Ah, Tian Liang, siapa yang melukaimu seperti ini? Orang tua ini pasti akan mencabut urat dagingnya dan mengelupas tulangnya, serta membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Akhirnya, Su Chang meraung dan langsung sampai di sisi Su Tian Liang. Dia buru-buru membantu Su Tian Liang, yang pikirannya agak kacau, berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan matanya merah. Ini sebenarnya Su Tian Liang. Yang pertama tersingkir sebenarnya adalah Su Tian Liang. Hanya, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Su Tian Liang adalah ahli di puncak tahap kaisar tertinggi, dan dia juga salah satu dari lima super jenius. Selain empat super jenius lainnya, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya? Apakah Elefe Yitao bergerak? Pada saat ini, emosi penonton di sekitarnya sedang mendidih. Mereka semua tahu bahwa ada total lima warisan kuno di tanah warisan. Secara logika, masing-masing dari lima super jenius seharusnya bisa memperoleh satu. Namun, mungkin juga Su Tian Liang berkompetisi secara ceroboh dengan Elefe Yitao. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia dipukuli hingga seperti itu. Di mata orang-orang di sekitarnya, hanya empat jenius super lainnya yang bisa mengalahkan Su Tian Liang hingga kondisi seperti itu. Adapun lima lainnya, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, aura Su Tian Liang sangat lemah, dan dia terus-menerus batuk darah. Dia bersandar di lengan Su Chang, dan matanya menunjukkan sedikit kebencian. Dia berkata, Ayah, itu adalah bajingan kecil Zua Wen. Kecil itu hampir membunuhku. Anda harus membalaskan dendam saya. Suara Su Tian Liang tidak nyaring, tetapi orang-orang di sekitarnya bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka mendengar kata-kata Su Tian Liang dengan jelas. Apalagi ketika mendengar nama Zua Wen, lingkungan sekitar menjadi sunyi kembali. Zua Wen lagi, kapan Zua Wen menjadi begitu kuat? Bahkan Su Tian Liang, yang berada di puncak tahap kaisar tertinggi, telah dikalahkan olehnya. Selain itu, beberapa orang yang lebih jelibahkan dapat melihat bahwa ketika Su Tian Liang menyebut Zua Wen, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Jelas sekali, Su Tian Liang sangat takut pada Zua Wen, seolah-olah Zua Wen adalah binatang buas. Zua Wen benar-benar mengalahkan Su Tian Liang. Ini. Ketika Master of the Meteorite dan dua lainnya mendengar apa yang dikatakan Su Tian Liang, sedikit keterkejutan dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Meskipun penampilan Zua Wen di gunung Zhongling sangat mencengangkan, itu berarti potensinya cukup kuat. Adapun kekuatannya, mereka ingat dengan jelas bahwa kekuatan Zua Wen baru berada di puncak tahap kaisar tertinggi belum lama ini. Adapun Gu Yue Tian yang tidak dikenal, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum bisa bereaksi. Dia bahkan tidak berani berpikir bahwa Zua Wen benar-benar bisa mengalahkan Su Tian Liang. Namun, kini hal itu muncul di depan matanya. Ini juga berarti bahwa Zua Wen pasti mendapat tempat di antara lima warisan kuno. Tuan Gu, tampaknya Zua Wen dari ratan Armor City juga akan memiliki warisan kuno. Sepertinya aku perlu mengucapkan selamat padamu. Tiba-tiba, Lunan Tian menggenggam tangannya ke arah Gu Yue Tian dengan cara yang tidak seperti biasanya. Ada senyuman angin musim semi di wajahnya, seolah dia sedang menghadapi teman baik selama bertahun-tahun. Penampilan Lunan Tian benar-benar mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Jelas sekali, sikap Lunan Tian ini berarti bahwa dia benar-benar berencana untuk mengikat ratan Armor City dan si jenius yang tiada taranya, Zua Wen. Ya, sekarang, semua orang telah menganggap Zua Wen sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Orang yang paling mempesona dalam pertempuran Menara Origin Ki Tahun ini tidak diragukan lagi adalah jenius tak dikenal dari kota tingkat rendah, Zua Wen. Saat ini, wajah Su Chang sangat suram. Dia diam-diam mengeluarkan ramuan di kantong Qian Kun miliknya. Setelah menekan luka Su Tian Liang, Su Tian Liang menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Terutama ketika dia mendengar bahwa Su Tian Liang telah menggunakan harta karun seperti token diok pengikat hijau dan bahkan Zua Wen telah bergerak, tetapi masih tidak dapat membunuh Zua Wen, kelopak mata Su Chang bergerak-gerak. Dia merasa semakin terancam oleh Zua Wen. Setelah menginstruksikan para pelayan untuk membawa Su Tian Liang pergi untuk beristirahat, wajah Su Chang tiba-tiba menjadi sangat tenang. Dia sekali lagi naik ke platform tinggi, seolah-olah tersingkirnya Su Tian Liang tidak mempengaruhinya sama sekali. Di platform tinggi, semua orang, termasuk Lunan Tian, diam-diam tidak menanyakan apapun. Mereka semua tahu bahwa meskipun Su Chang terlihat sangat tenang di permukaan, hatinya tidak setenang yang terlihat. Keheningan di platform tinggi tidak berlangsung lama. Su Chang tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Suan Yuan Li, Saudara Suan Yuan, baru saja, Tian Liang memberitahuku bahwa bajingan kecil Sua Wen itu tidak hanya mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tian Liang, dia bahkan dengan ceroboh memprovokasi Zhu Qi dari Sekolah Pedang Kekaisaranmu. Anak ini ambisinya sangat besar. Dia ingin menempati dua warisan sendirian. Ketika Su Chang mengatakan ini, Suan Yuan Li mengerutkan kening dan berkata dengan heran, memprovokasi Zhu Qi. Saya ingat Zhu Wan dan Zhu Qi tidak punya dendam, bukan? Apalagi anak ini cukup mendapat satu warisan. Dia tidak perlu mengambil langkah ekstra untuk memperjuangkan warisan lain. Lagi pula, di tanah warisan, setiap orang hanya bisa mendapatkan satu warisan kuno. Hei hei, bajingan kecil Zhu Wan itu sombong dan angkuh. Bukan tidak mungkin dia memprovokasi Zhu Qi tanpa alasan. Su Chang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung. Kata-kata Su Chang juga membuat Suan Yuan Li mengerutkan kening. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jadi bagaimana jika Zhu Wan memprovokasi Zhu Qi? Zhu Qi jauh lebih kuat dari Zhu Wan. Zhu Wan tidak mungkin menang. Suan Yuan Li sangat percaya diri pada Zhu Qi. Dia tahu bahwa budidaya Zhu Qi telah mencapai tahap pertengahan alam Kaisar Roda 4. Di seluruh provinsi, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zhu Qi adalah Elefei Tao dari keluarga Markis Kin dan Luo Xing dari Istana Bintang Wanita Giyok. Adapun Zhu Wan, meskipun potensi Zhu Wan luar biasa, dia hanya akan dikalahkan jika melawan Su Qi. Orang lain di platform tinggi juga mendengar percakapan antara Su Chang dan Suan Yuan Li. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Jelas sekali, mereka tidak terlalu memikirkan provokasi Zhu Wan terhadap Su Qi. Atau mungkin, mereka menganggap itu tindakan bodoh. Gu Yue Tian sedikit mengernyit dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dia telah mendengar sedikit tentang kekuatan Su Qi. Dia adalah seorang jenius yang berada di urutan kedua setelah Elefei Tao. Jika bukan karena Luo Xing, dia mungkin menjadi jenius kedua sekarang. Suara mendesing. Penonton tidak perlu menunggu terlalu lama. Sinar cahaya lain keluar dari menara Yuan Qi dan mendarat di bagian bawah menara. Kemudian, pandangan semua orang kembali tertuju pada berkas cahaya ini. Secara khusus, sembilan orang di platform tinggi menatap tajam ke arah berkas cahaya. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar Zhu Wan atau Zhu Qi berada di balik sorotan cahaya. Itu pasti Zhu Wan. Tidak peduli betapa menantangnya Zhu Wan, mustahil baginya untuk menjadi lawan dari kultifator alam raja tertinggi beroda empat, kata Su Chang dengan tenang. Namun, ada sepasang mata dingin di matanya. Zhu Wan pertama kali membunuh putra keduanya, Su Liang, di hutan gelap, dan bahkan menyingkirkan Su Tian Liang dari warisannya. Akibatnya, tanah milik markis dari Bai Chuan tidak dapat memperoleh satu pun warisan. Akibatnya, permusuhan di antara mereka pun sangat besar. Bahkan Su Chang sudah merencanakan secara diam-diam di dalam hatinya. Setelah Zhu Wan muncul nanti, dia akan memanfaatkan kesempatan ketika Lunan Tian dan yang lainnya tidak memperhatikan untuk langsung membunuh Zhu Wan, dan dia tidak akan ragu bahkan jika dia akan dikutuk oleh orang lain. Tatapan Suanyuan Li juga tertuju pada pilar cahaya. Dia tidak tahu kenapa, tapi sosok di pilar cahaya memberinya perasaan familiar. Perasaan aneh dan tidak menyenangkan merayapi hatinya, menyebabkan dia merasa tercekik. Sinar cahayanya surut, dan sosok menyedihkan dengan rambut acak-acakan perlahan muncul di depan mata semua orang. Saat sosok itu muncul di dasar menara, kabut darah muncrat dari lukanya. Setelah itu, sosok itu mengeluarkan setegup darah dan perlahan jatuh ke tanah. Zhu Wan, aku, Zhu Qi, tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia terjatuh, Zhu Qi akhirnya berteriak dengan suara serak. Bang! Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan bergema di alun-alun yang agak sepi. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Semua orang tercengang saat mereka menatap sosok yang jatuh ke tanah di tengah kabut berdarah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok ini sebenarnya adalah salah satu dari lima super jenius, jenius dari sekte pedang kekaisaran, Zhu Qi, yang kekuatannya bahkan lebih besar dari Su Tian Liang. Dia adalah ahli realem raja tertinggi dengan roda empat, tapi dia benar-benar jatuh ke kondisi yang menyedihkan. Zhu Wan lagi! Bagaimana Zhu Wan melakukannya? Dia mengalahkan dua super jenius berturut-turut. Su Tian Liang dikalahkan olehnya, dan bahkan Zhu Qi yang lebih kuat pun dikalahkan. Ini. Ini benar-benar menantang surga. Kekuatan Zhu Wan benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Zhu Qi dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu. Bukankah ini terlalu menakutkan? 556 Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di alun-alun yang tercengang, bahkan para pemimpin dari lima vaksi super di platform tinggi pun mulutnya ternganga, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Terutama Su Chang, keterkejutan di wajahnya bahkan lebih hebat daripada orang lain, hampir membuatnya menangis karena terkejut. Astaga! Membawa pedang panjang di punggungnya, Suanyuan Li langsung tiba di depan Zhu Qi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan merasakan denyut nadi Zhu Qi, alisnya sedikit menyatu. Dia tidak mengira cedera Zhu Qi akan begitu serius. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, tangan kanan Suanyuan Li mencakar dada Zhu Qi. Segera, Yuan Power yang melonjak terus mengalir ke tubuh Zhu Qi, menyebabkan kulit Zhu Qi yang awalnya pucat pasti sedikit membaik. Namun, dia masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Melihat Zhu Qi dalam keadaan seperti itu, alis Suanyuan Li menyatu erat. Dengan lambayan tangan kanannya, gelombang energi segera menyelimuti Zhu Qi, menyebabkan dia melayang di sampingnya. Suanyuan Li menangkupkan tangannya ke arah Lunantian dan yang lainnya di platform tinggi, dengan sungguh-sungguh berkata, Semuanya, maafkan aku. Cedera Zhu Qi terlalu serius, saya harus membawanya kembali ke sekte untuk dirawat. Saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran Menara Energi Yuan berikutnya. Kata-kata Suanyuan Li membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya luka Zhu Qi benar-benar sangat serius, jika tidak, hal itu tidak akan menyebabkan Suanyuan Li menjadi begitu waspada dan serius. Pada saat yang sama, jejak rasa hormat dan ketakutan muncul di hati banyak orang terhadap Zhu Wen. Meskipun ia berasal dari keluarga yang rendah hati, bakatnya sangat tinggi, dan temperamennya benar-benar tegas dan kejam. Su Tian Liang dan Zhu Qi, dua orang jenius yang hebat ini, sebenarnya telah terluka sedemikian rupa. Harus dikatakan bahwa Zhu Wen ini benar-benar berani. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam kedua vaksi super ini? Di peron yang tinggi, Lu Nantian menganggup dan berkata, karena kasusnya seperti ini, saudara Suanyuan dapat pergi. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa lebih penting. Suanyuan Li menganggup dan membungkus Zhu Qi dengan kekuatannya. Dengan ketukan tangan kanannya, pedang di punggungnya terlepas dari sarungnya dan menjadi sepuluh kaki panjangnya. Kemudian, dia mengambil mereka berdua dan terbang dengan pedang, menghilang dari tempat mereka berada. Su Tian Liang dan Zhu Qi keduanya telah tersingkir. Dalam hal ini, salah satu warisan seharusnya tidak lain adalah milik Zhu Wen. Dalam hal ini, warisan terakhir adalah persaingan antara Qing Lian, Ling Wu Shuang, Qing Hu dan Luo Yao. Melihat delapan nama yang masih menyala di layar cahaya, mata Elefe Nantian menatap lurus ke nama Zhu Wen. Dia sangat penasaran dengan pemuda tak dikenal ini. Bagaimana anak ini bisa tumbuh sedemikian rupa? Ledakan Tiba-tiba, dua pilar cahaya muncul dari menara vitalitas. Dua sosok muncul di depan semua orang. Mereka adalah Qing Hu dan Luo Yao. Setelah dikalahkan oleh Ling Wu Shuang, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah warisan. Saat ini, hanya tersisa enam orang di tanah warisan. Mereka adalah Elefe Yitau, Luo Xing, Qin Batian, Zhu Wen, Ling Wu Shuang, dan Qing Lian. Kemunculan Qing Hu dan Luo Yao sama sekali tidak menarik perhatian. Kekuatan mereka awalnya berada di bawah sepuluh orang. Akan aneh jika mereka bisa mendapatkan warisan kuno. Daftar nama warisan kuno akan segera keluar. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari lima warisan kuno yang muncul di tanah warisan milik Sekte Panggung Surga. Lu Nantian melihat enam nama di layar dengan mata menyala. Sekte Heaven Stage sangat kuat di zaman kuno. Hanya satu dari mereka yang bisa langsung menghancurkan kekaisaran Qing Suan saat ini. Yang lain juga menantikan warisan seperti apa yang akan diperoleh orang-orang yang tersisa. Mereka tahu hasilnya akan segera keluar. Semua orang tidak perlu menunggu terlalu lama. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar di belakang nama Elefe Yitau di layar. Segera setelah itu, sederet kata emas mulai bermunculan. Elefe Yitau, Sekte Tiangang, Sekte Panggung Surga Kuno. Selamat-selamat, Saudara Elefe. Elefe Yitau Anda memang telah memenuhi harapan semua orang dan memperoleh warisan Sekte Panggung Surga. Saat deretan kata ini muncul, semua orang di platform tinggi memberi selamat kepada Lu Nantian. Kata-kata mereka penuh rasa iri. Lu Nantian juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan sulit bagi Elefe Yitau untuk mendapatkan warisan Sekte Panggung Surga, dia masih belum begitu percaya diri dan yakin di dalam hatinya. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia secara alami merasa jauh lebih rileks. Terima kasih banyak atas pujian semua orang. Orang kedua yang memperoleh warisan akan segera muncul. Lu Nantian juga dengan senang hati membalas salamnya dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang dikatakan Lu Nantian, baris kata pertama tidak muncul lama. Baris kata kedua berkedip di bawah, dan baris kata lainnya muncul. Bintang Jatuh, Taman Abadi Danau Giok, Sekte Panggung Surga Kuno. Senyum cemerlang dan mempesona segera muncul di wajah cantik Master Taman Bintang Jatuh begitu informasi ini muncul. Dia juga tidak menyangka bahwa Sekte Surgawi kedua akan muncul di tanah warisan dalam Menara Energi Yuan kali ini. Apalagi diperoleh oleh Luo Xing. Hal ini tentu saja menyebabkan hatinya sangat bahagia. Sister Valenstar, Valenstar dari jade Lady Starcourt Anda memang layak menjadi jenius kedua di kabupaten mungkin. Dia benar-benar memperoleh warisan Sekte Panggung Surga. Tampaknya kekayaannya tidak dangkal, Lu Nantian tertawa dan memberi selamat kepada Master of the Meteorite. Tentu saja, yang lain juga merasa iri dan mengucapkan selamat kepada Master of the Meteorite, menyebabkan Master of the Meteorite tertawa tanpa henti. Wajahnya tidak lagi sedingin biasanya. Setelah bintang jatuh adalah Kin Batian, Sekte Gunung Barbar, Sekte Panggung Bumi Kuno. Meski hanya Sekte Panggung Bumi, Markis Yongsheng Kinni sudah cukup puas. Terlebih lagi, setelah deretan kata ini muncul, tatapan Kinni samar-samar tertuju pada Su Chang, yang tidak jauh darinya dengan ekspresi jelek. Memikirkan Su Tianliang dari Baicuan Markis Mansion dieliminasi lebih awal, Kinni diam-diam senang. Bagaimanapun, hubungan antara rumah Yongsheng dan rumah Markis Baicuan tidak terlalu baik, dan seringkali terjadi beberapa konflik kecil. Sekarang dia melihat Su Chang menderita, Kinni secara alami merasa senang. Su Chang juga merasakan ekspresi mengejek yang samar-samar terlihat di wajah Kinni. Suasana hatinya menjadi semakin buruk, dan kebenciannya terhadap Zhuowen di dalam hatinya semakin tebal. Jika bukan karena Zhuowen terkutuk itu, bagaimana mungkin Su Tianliang bisa tersingkir? Sekarang, dia bahkan tidak mendapatkan warisan kuno. Tidak lama setelah kata-kata Kinbatian muncul, kepemilikan warisan kuno keempat juga ditampilkan di layar cahaya. Clear Lotus, Sekte Pedang Angin, Sekte Panggung Bumi Kuno Ketika nama Clear Lotus akhirnya muncul, apakah itu Master of the Meteority atau yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini sebenarnya Clear Lotus dari Jade Lady Star Corps. Saya ingat Clear Lotus hanya berada di tahap kaisar tertinggi. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan kuno? Melihat Clear Lotus juga memperoleh warisan kuno, wajah Su Chang menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan dia dengan dingin mendengus. Master of the Meteority tidak peduli dengan kata-kata sarkastik Su Chang. Ada juga sedikit keraguan di wajahnya. Menurutnya, sungguh menakjubkan bahwa Clear Lotus bisa memasuki tanah warisan kuno. Sekarang dia telah memperoleh warisan kuno, berita ini benar-benar mengejutkannya. Mungkinkah Zuawen secara sukarela menyerahkan warisan kuno kepada Clear Lotus? Saya ingat Clear Lotus dari Jade Lady Star Corps Anda memiliki hubungan yang baik dengan Zuawen. Lu nantian tiba-tiba menyela. Mendengar ini, Master of the Meteority merasa lega. Setelah Clear Lotus kembali dari rumah gua kuno, dia telah melakukan banyak hal untuk Zuawen. Selain itu, sebelum pembukaan Menara Vitalitas, dia juga telah maju untuk membantu Zuawen. Sebenarnya dia sudah lama mengetahui hal-hal tersebut, namun saat itu dia mengira itu hanya masalah kecil di kalangan generasi muda, jadi dia tidak peduli. Namun kini, tampaknya Zuawen adalah orang yang tahu cara membalas kebaikan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung memberikan warisan kuno kepada Clear Lotus. Hal ini membuat Master of the Meteority memiliki kesan yang baik terhadap Zuawen. Masih ada warisan kuno terakhir. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti milik Zuawen. Lu nantian menatap layar cahaya dan tersenyum. Itu benar-benar teman muda Zuawen. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh teman muda Zuawen, selain Elefei Yitao dan Luo Xing, sungguh mustahil bagi orang lain untuk memiliki kekuatan untuk melawannya, kata Master Taman Meteorit dengan senyuman lembut. Setelah memastikan bahwa warisan trate jernih telah diserahkan oleh Zuawen, penguasa meteorit mau tidak mau berbicara mewakili Zuawen. Seharusnya inilah yang disebut sayangi aku, sayangi anjingku. Orang lain di platform tinggi tidak keberatan. Kekuatan Zuawen telah diakui oleh mereka, dan bahkan melebihi ekspektasi mereka. Tentu saja tidak sulit baginya untuk mendapatkan warisan kuno. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak orang, pemilik warisan kuno kelima secara bertahap muncul di layar cahaya. Ling Wushuang, Rumah Riang, Sekte Langkah Bumi Kuno Ketika baris informasi ini akhirnya ditampilkan di layar cahaya, apakah itu platform atau alun-alun di sekitarnya, semuanya langsung menjadi sunyi-senyap. Semua orang tercengang. Ini karena pemilik warisan kuno terakhir sebenarnya bukanlah Zuawen, melainkan Ling Wushuang dari kota Lingtian. Ada perbedaan yang sangat besar antara tebakan mereka dan kenyataan sehingga banyak orang bahkan tidak bisa bereaksi. Itu sebenarnya Ling Wushuang. Zuawen itu, dia adalah orang yang galak yang mengalahkan Sutian Liang dan Suci. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menang melawan Ling Wushuang? Mungkinkah Zuawen terluka parah dalam pertempuran dengan Sutian Liang dan Suci, dan Ling Wushuang memanfaatkan situasi ini? Itu mungkin saja. Tidak peduli seberapa menantangnya Zuawen, dia seharusnya terluka setelah terus-menerus bertarung melawan Sutian Liang dan Suci. Kekuatan Ling Wushuang juga tidak lemah, jadi bukan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Zuawen yang terluka. Seketika, area sekitar menjadi bising. Banyak orang yang menebak-nebak sendiri. Mereka semua mengira Zuawen terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertempuran, jadi Ling Wushuang memanfaatkannya. Di antara mereka, orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah penguasa kota Ling Tian, Ling Tian. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan bahwa Ling Wushuang akan mendapatkan warisan kuno, tetapi hasil ini membuatnya begitu bersemangat hingga dia tidak bisa berkata-kata. Sayang sekali, Zuawen itu benar-benar tidak beruntung. Dia jelas cukup kuat, tapi karena ini, dia akhirnya menguntungkan orang lain. Memikirkannya saja membuatku merasa itu tidak layak untuknya. Banyak orang di kerumunan itu menghela nafas. Mereka tahu bahwa jika warisan kuno terakhir tidak mencantumkan nama Zuawen, itu berarti legenda Zuawen telah berakhir. Ledakan Saat banyak orang menggelengkan kepala karena kasihan, pilar cahaya berwarna merah darah tiba-tiba melesat ke langit dari puncak menara Originki. Langit langsung diwarnai dengan warna merah darah yang menakutkan, dan sekilas tampak seperti lautan darah. Setelah ini, semua orang terkejut menemukan bahwa garis kata berwarna merah darah perlahan muncul di layar cahaya, muncul di depan mata semua orang seperti pembuluh darah yang menggeliat. 557 Warisan Setan Darah Zuawen sebenarnya memilih warisan setan darah. Saat pilar cahaya berwarna darah meletus, layar cahaya juga menunjukkan bahwa Zuawen telah memilih warisan setan darah. Itu adalah warisan paling misterius, berbahaya, dan menakutkan di tanah warisan. Keributan, keributan, dan seruan meletus dari kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa Zuawen pada akhirnya akan memilih warisan setan darah. Di mata banyak orang, Zuawen benar-benar gila. Zuawen ini memilih warisan setan darah. Lu nantian tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia menatap pilar cahaya berwarna darah dengan linglung, tatapannya sangat rumit. Dia ingat bahwa 100 tahun yang lalu, pilar cahaya berwarna darah yang tragis juga muncul. Pada saat itu, kakak laki-lakinya yang paling dihormati, Lu hantian, telah memilih warisan setan darah tanpa ragu-ragu. Bagaimana pemandangan saat itu bisa mirip dengan apa yang dilihatnya sekarang? Zuawen terlalu impulsif. Warisan Blood Demon sangat berbahaya, namun dia benar-benar berani memilihnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Master of the Meteorite dan Kini keduanya mengerutkan kening. Keduanya memiliki kesan yang baik terhadap Zuawen. Melihat Zuawen mendekati kematian dengan memilih warisan setan darah, mau tak mau mereka merasa kasihan. Bahkan Su Chang, yang memiliki hubungan terburuk dengan Zuawen, tercengang dengan pilihan Zuawen. Segera setelah itu, ekstasi muncul di wajahnya saat dia berkata dalam hati, Zuawen. Anda sedang mendekati kematian. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Sepertimu juga akan mati. Bagian luar Menara Yuan Qi sedang gempar, namun lahan warisan di dalam Menara Yuan Qi sangat sunyi. Lima warisan kuno yang berdiri di area inti sebenarnya mulai bergetar saat warisan setan darah meletus dengan cahaya berdarah. Seolah-olah warisan setan darah adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Ketika Zuawen perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa yang masuk ke matanya adalah lautan darah yang tak ada habisnya. Bau darah yang pekat memasuki lubang hidungnya seolah itu nyata. Di sekeliling lautan darah berdiri delapan gunung darah yang tingginya beberapa ribu kaki. Setiap gunung darah sudah cukup untuk dilihat Zuawen. Dan Zuawen berada di tengah-tengah delapan gunung darah. Ini seharusnya menjadi ruang percobaan dari tanah warisan setan darah, kan? Bahkan Zuawen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia mencium bau darah yang menyengat dari sekitarnya. Lingkungan samar-samar memberinya rasa ancaman yang kuat, seolah-olah dia telah menghadapi musuh alami, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Anak nakal, hati-hati, karena tanah warisan setan darah ini dikenal sebagai warisan paling menakutkan di tanah warisan, hal itu seharusnya bukanlah rumor yang tidak berdasar. Meskipun kekuatanmu lumayan, kamu tetap tidak bisa dibandingkan dengan kebanggaan surga nomor satu di kabupaten mungkin, Luhantian, seratus tahun yang lalu. Jadi berhati-hatilah. Cahaya hitam menyapu dari antara alis Zuawen, memperlihatkan sosok Xiaohei. Saat ini, ekspresi Xiaohei sangat serius. Menghadapi tanah warisan Blood Demon, bahkan Xiaohei pun harus berhati-hati. Mendengar ini, Zuawen menganggup dan berkata, pemilik peti mati perunggu pernah meninggalkan pesan. Ada total delapan belas percobaan di tanah warisan setan darah. Namun, saya hanya perlu melewati delapan percobaan pertama. Lalu, saya bisa mengandalkan Blood Demon token untuk langsung memasuki area inti untuk menerima warisan. Meski begitu, kamu tetap harus berhati-hati. Pada titik ini, sedikit keraguan muncul di wajah Xiaohei. Dirasa banyak celah dalam pesan yang ditinggalkan pemilik peti perunggu tersebut. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, rasanya itu masuk akal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiaohei menggelengkan kepalanya dan mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Ia kemudian berdiri di bahu Zuawen dan mulai menjaga sekelilingnya secara diam-diam. Ledakan. Setelah memasuki ruang uji coba ini, Zuawen tidak lagi menahan kartu asnya. Dia langsung mengeluarkan peti mati perunggu besar itu. Boneka Bailin perlahan keluar dari peti mati. Posturnya anggun dan ekspresinya tenang. Salam, Tuan. Setelah keluar, Bailin dengan hormat membungkuk kepada Zuawen. Bailin, bantu aku menjaga lingkungan sekitar. Ini bukan tempat yang ramah. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Bailin, Zuawen mulai mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Di negeri lautan darah ini, satu-satunya bangunan penting adalah delapan gunung darah yang mengelilinginya. Selain itu, apakah itu langit atau tanah, pada dasarnya ditutupi oleh lautan darah yang tak ada habisnya. Tempat yang aneh. Aku khawatir tempat ini seharusnya menjadi tahap pertama dari warisan setan darah. Memegang tombak tulang skala naga tirani di tangan kanannya dan peti mati perunggu yang menyusut di tangan kirinya, ekspresi Zuawen sangat berhati-hati. Meskipun peti mati perunggu itu hanya merupakan harta karun spiritual tingkat surga tambahan, materialnya sangat kokoh dan jauh melampaui harta karun spiritual tingkat bumi. Itu sangat cocok digunakan sebagai perisai pertahanan. Pada saat yang sama, Bailin mengepung Zuawen dengan ekspresi waspada. Itu seperti pengawal yang teliti melindungi Zuawen. Selama ada gerakan apapun, Bailin akan segera memblokir bahaya bagi Zuawen. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, getaran yang mengguncang bumi muncul dari bawah kaki Zuawen. Ledakan seperti jaring laba-laba hampir menyebar di bawah kaki Zuawen. Kemudian, Zuawen terkejut saat mengetahui bahwa delapan gunung darah di sekitarnya bergerak dengan sangat teratur. Dinding berwarna darah di permukaan pegunungan darah telah terkelupas seluruhnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Saat dinding berwarna darah terkelupas, Zuawen menemukan ada delapan raksasa berdiri di atas gunung darah. Raksasa berwarna darah tidak memiliki kepala dan tubuh. Mereka memegang kapak raksasa berwarna darah di kedua tangannya. Seolah-olah mereka membelah langit dan bumi. Mereka berjalan maju dan perlahan berkumpul di sekitar Zuawen. Anak, hati-hati. Delapan raksasa tanpa kepala ini memiliki kekuatan roda tiga mid-ultimate Emperor Stage. Jika delapan di antaranya bekerja sama, Anda pun akan kesulitan menghadapinya. Xiaohei berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Zuawen menganggup dan berkata kepada Bailin di sampingnya, Bailin, hadapi lima raksasa tanpa kepala di sebelah kiri. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menangani mereka. Tuan, jangan khawatir. Bailin menganggup dan berubah menjadi sambaran petir putih, menyapu ke arah lima raksasa tanpa kepala di sebelah kiri. Zuawen masih mempercayai kekuatan Bailin. Ini adalah boneka yang memiliki kekuatan seorang penggarap puncak-puncak kaisar panggung. Kekuatannya bahkan lebih besar dari miliknya. Ia seharusnya mampu menghadapi lima raksasa roda tiga tanpa kepala di tahap kaisar tertinggi. Selama aku menyingkirkan tiga raksasa tanpa kepala di hadapanku, aku akan mampu melewati tahap ini. Melihat tiga raksasa tanpa kepala berjalan ke arahnya dari kanan, mata Zuawen dipenuhi dengan niat bertarung. Tangan kanannya mencengkeram gagang tombaknya. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Mengaum. Melihat semut kecil seperti Zuawen benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, ketiga raksasa tanpa kepala itu meraung marah. Kekuatan dahsyat mereka meminjam kekuatan udara, membentuk lingkaran gelombang suara padat yang meledak ke arah manusia mungil yang berani memprovokasi mereka. Zuawen juga memperhatikan kekuatan gelombang suara di atas kepalanya. Matanya sedikit menyipit saat dia mengayunkan tombak tulang skala naga tirani di tangan kanannya. Dia segera menggunakan teknik pertahanan, Crouching Dragon. Seketika, ratusan naga ilusi besar berputar di sekitar tubuh Zuawen. Bang! 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 Serangan gelombang suara ketiga raksasa tanpa kepala itu cukup kuat. Saat mereka menyerang naga ilusi, mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Untungnya, Crouching Dragon cukup kuat. Ditambah dengan tubuh fisik Zuawen yang sangat kuat, dia pada akhirnya mampu memblokir serangan itu. Suara mendesing. Setelah memblokir dampak gelombang suara, Zuawen langsung tiba di samping raksasa tanpa kepala terdekat. Dia mengayunkan tombak tulang di tangannya. Ujung tombak yang tajam menembus udara dan menembus dada raksasa itu. Dentang! Suara benturan logam yang tajam terdengar. Zuawen terkejut saat mengetahui bahwa pertahanan raksasa tanpa kepala itu begitu kuat sehingga bahkan tombak tulang skala naga tirani miliknya tidak dapat menembusnya. Mengaum! Tindakan Zuawen benar-benar membuat marah raksasa tanpa kepala itu. Raksasa tanpa kepala itu meraum marah sambil mengayunkan kapak berwarna merah darahnya ke arah Zuawen yang berada di depan dadanya. Di saat yang sama, dua raksasa tanpa kepala lainnya juga telah tiba. Dua kapak berwarna merah darah tanpa ampun diayunkan ke arah Zuawen. Udara dipenuhi dengan suara mendesing yang tragis. Merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga sumbu, ekspresi Zuawen sedikit berubah. Dia mengangkat tangan kirinya yang memegang peti mati perunggu untuk dihadang. Tiba-tiba, lampu hijau meledak dan peti mati perunggu itu melebar hingga beberapa kaki, melindungi Zuawen. Ledakan! Ledakan! Tiga kapak membombardir peti mati perunggu, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Namun, yang membuat Zuawen senang, kapak itu tidak meninggalkan satu bekas pun di permukaan peti mati perunggu itu. Berdebar! 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 Pukulan mundur yang kuat menyebabkan Zuawen mundur terus-menerus. Dia melihat ketiga raksasa tanpa kepala di depannya dengan ekspresi muram. Anak! Tubuh raksasa tanpa kepala itu bahkan lebih kuat dari tubuhmu. Tidak mudah menghancurkan tubuhnya. Namun, Raja Naga ini telah mengamati bahwa kelemahan raksasa tanpa kepala ada pada lehernya yang tanpa kepala. Selama kamu menghancurkan leher raksasa tanpa kepala, raksasa tanpa kepala pasti akan mati. Senyuman tiba-tiba muncul di bahunya saat dia menyarankan kepada Zuawen. Menganggup kepalanya, Zuawen juga memperhatikan bahwa masih ada leher di atas raksasa tanpa kepala itu. Matanya sedikit menyipit saat dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju raksasa tanpa kepala itu lagi. Tombak tulang skala naga tirani di tangannya siap menyerang. Mengaum. Zuawen bergegas lagi, yang tentu saja membuat ketiga raksasa tanpa kepala itu semakin marah. Mereka meraum dan mengayunkan kapak darah di tangan mereka ke arah Zuawen. Fluktuasi yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Pada saat itu, ekspresi Zuawen sangat tenang. Ketika ketiga sumbu menghalangi jalannya ke depan, Zuawen segera menggunakan jurus naga meningkat. Kepala naga besar itu melesat keluar dan mengenai ketiga kapaknya. Meski tidak mematahkan sumbunya, namun menyebabkan sumbunya sedikit menyimpang. Kesempatan bagus. Memanfaatkan momen ini, Zuawen segera membentangkan dua pasang sayap petir. Kecepatannya hampir mencapai batasnya saat dia berlari melewati celah di antara ketiga sumbu. Dalam sekejap, dia tiba di bahu raksasa pertama tanpa kepala. Kali ini, kamu tidak akan bisa mengelak. Sambil menyeringai, Zuawen tiba-tiba memutar tombak tulang di tangan kanannya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menusuk leher raksasa tanpa kepala itu. Yang mengejutkan Zuawen, tombak tulang itu dengan mudah menembus leher raksasa tanpa kepala itu. Sepertinya Xiaohei benar. Leher raksasa tanpa kepala itu memang merupakan kelemahan fatalnya. Mengaum. 558 Saat tombak tulang menembus leher raksasa tanpa kepala itu, Zuawen menuangkan seluruh energi di dalam tubuhnya ke dalam tombak tulang. Segera, energi yang kuat itu seperti penggiling daging, langsung mengubah bagian dalam raksasa tanpa kepala itu menjadi bubur. Aduh! Raksasa tanpa kepala itu meratap kesakitan saat tubuhnya langsung roboh, berubah menjadi hujan darah yang menghujani. Itu menyedihkan dan berdarah. Kematian raksasa tanpa kepala pertama langsung menyebabkan dua raksasa lainnya meratap kesakitan. Mereka mulai menyerang Zuawen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka harus membunuh manusia penggarap tercelah ini di hadapan mereka. Sayangnya, karena Zuawen telah memahami kelemahan raksasa tanpa kepala, nasib kedua raksasa ini sudah ditakdirkan untuk jatuh. Ledakan! Ledakan! Dengan kilatan petir, Zuawen langsung melewati kedua raksasa itu. Tombak tulang di tangannya secara akurat mengenai leher dua raksasa tanpa kepala itu. Kemudian, kedua raksasa tanpa kepala itu terjatuh ke tanah, aura mereka benar-benar hilang. Setelah berhadapan dengan tiga raksasa tanpa kepala, Zuawen mulai menyadari bahwa Bailin di sebelah kirinya telah menyelesaikan pertarungannya. Dia berdiri di dekatnya, menunggu dengan tenang. Melihat Zuawen juga telah menyelesaikan pertarungannya, sosok Bailin melintas, dan dia tiba di belakang Zuawen seperti penjaga paling setia. Ketika tatapan Zuawen tertuju pada medan perang di sebelah kirinya, dia tidak bisa menahan nafas. Tidak ada satu pun dari lima mayat raksasa tanpa kepala yang utuh. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah, membuatnya tampak seperti rumah jagal. Terlebih lagi, dari tampilan medan perang, Bailin sama sekali tidak menemukan kelemahan raksasa tanpa kepala seperti Zuawen. Sebaliknya, dia mencabik-cabiknya dengan paksa. Zuawen tahu betul betapa tangguhnya tubuh raksasa tanpa kepala itu. Namun, Bailin sebenarnya mampu mengobrak abrik raksasa tanpa kepala itu dengan mudah. Kecakapan bertarungnya mungkin lebih besar dari yang diperkirakan Zuawen. Kaisar Roda V terhebat Bailin memang kuat. Zuawen mengangguk sambil melihat lebih dalam kemedan perang berdarah di sebelah kirinya. Desir. Setelah delapan raksasa tanpa kepala terbunuh, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, pusaran air berwarna merah darah muncul di udara di atas ruang kosong. Itu tampak dalam dan menakutkan. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke tahap selanjutnya. Ayo masuk, Siao Hei, yang ada di bahunya, berkata dengan tenang. Zuawen mengangguk ketika mendengar ini, lalu dia mengambil langkah maju dan langsung memasuki pusaran berwarna darah. Waktu perlahan berlalu, Zuawen sudah tinggal di tanah warisan setan darah selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, dia pada dasarnya telah menantang tahapan yang tersisa. Harus dikatakan bahwa ujian di tanah warisan Blood Demon sangat menakutkan. Lima uji coba pertama masih baik-baik saja. Dengan fosfor putih dan peti mati perunggu, Zuawen melewatinya dengan mudah. Namun, kesulitan tahap ke-6 dan ke-7 melebihi ekspektasi Zuawen. Perangkap dan makhluk yang muncul dalam dua tahap ini sangatlah menakutkan. Bahkan dengan banyak kartu trufnya, Zuawen hampir membuat dirinya terluka parah. Ini adalah gunung darah yang sangat besar. Di puncak gunung darah, sesosok tubuh kurus sedang duduk bersila. Tombak tulang aneh tertancap di tanah di sampingnya. Orang ini adalah Zuawen, yang berada di tanah warisan Blood Demon. Saat ini, penampilan Zuawen agak menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan kulitnya yang terbuka penuh bekas luka dan berlumuran darah. Dia tampak sangat menakutkan dan mengerikan. Perlahan membuka matanya, mata Zuawen bersinar. Dia menatap pusaran air berwarna merah darah di udara dan berkata, Saya tidak pernah berpikir bahwa tahap ke-7 dari tanah warisan Blood Demon akan begitu sulit. Saya ingin tahu seperti apa tahap ke-8 nantinya. Saya khawatir tahap ke-8 akan lebih menakutkan. Anda harus berhati-hati. Ini sudah tahap terakhir. Jika Anda bisa menembus tahap terakhir ini, Anda bisa langsung menggunakan Blood Demon token untuk memasuki area inti tanah warisan Blood Demon. Pada saat itu, peluangmu untuk mendapatkan warisan Blood Demon akan sangat tinggi. Xiaohei tiba-tiba berkata, Mendengar ini, mata Zuawen berbinar. Karena tanah warisan Blood Demon dikenal sebagai warisan paling kuat di Menara Yuanqi, pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Zuawen semakin menantikan warisan ini. Ayo pergi. Saya ingin melihat betapa sulitnya tahap terakhir ini. Perlahan bangkit, mata Zuawen dipenuhi semangat juang. Dia memegang tombak di tangan kanannya dan peti mati perunggu di tangan kirinya. Bailin juga menunggu di sekelilingnya, siap menyerang. Dengan satu langkah, Zuawen tidak ragu-ragu lama-lama dan langsung memasuki pusaran air berwarna merah darah. Perasaan pepergian melalui ruang dan waktu terlintas di benak Zuawen. Kemudian, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Ini adalah gurun yang tak ada habisnya. Pasir darah memenuhi langit di mana-mana. Di langit berwarna merah darah, ada bulan darah yang sepi tergantung sendirian. Semuanya tampak sangat aneh dan bobrok. Sepertinya ada sesuatu di depan. Pergi dan lihat. Siauhei di bahunya tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Zuawen mengangguk. Dengan satu langkah, dia langsung bergegas ke depan. Setelah sekitar setengah jam, aula batu berwarna merah darah yang agak bobrok muncul di depan mata Zuawen. Batu penjuru di permukaan aula batu telah pecah dan hancur. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Di depan aula batu berdiri sebuah tablet batu yang lebarnya puluhan kaki. Di tablet batu, ada kata-kata yang tidak jelas. Namun, karena terkikisnya waktu, kata-kata ini pada dasarnya tidak dapat dikenali. Aku khawatir aula batu ini bukan tempat yang bagus. Nak, hati-hati. Siauhei memperingatkan. Mendengar ini, Zuawen mengangguk. Dia mengencangkan cengkramannya pada senjata di tangannya dan perlahan berjalan ke aula batu. Yang mengejutkan Zuawen adalah aula batu itu tampak bobrok dari luar, seolah-olah akan runtuh. Namun bagian dalamnya cukup rapi dan bersih. Tidak ada aura bobrok dari luar. Di pilar batu di kedua ujung aula batu, ada lampu kuning redup yang tergantung di sana. Cahaya redup membuat aula batu yang dalam tampak lebih menyeramkan dan aneh. Deng-deng-deng. Hanya suara renyah kaki Zuawen yang menyentuh tanah yang terdengar di aula batu yang sunyi. Suaranya samar-samar bergema, dan bahkan suara pin yang terjatuh pun bisa terdengar. Aula batu yang aneh. Jelas ada lampu yang menyala di sekeliling aula batu, tapi tampak begitu sepi. Seolah-olah belum pernah ada orang di dalamnya. Zuawen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil dengan waspada mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, Xiaohei di bahu Zuawen sedang berkonsentrasi melepaskan rasa ilahi dalam upaya untuk memata-matai bagian dalam aula batu. Namun, yang mengejutkan adalah sepertinya ada batasan yang sangat kuat di aula batu yang benar-benar dapat menghalangi penyelidikan divine sensenya. Anak, hati-hati, aula batu ini sebenarnya dapat memblokir indera ilahi raja naga ini. Mulai sekarang, raja naga ini tidak akan bisa membantumu. Anda sebaiknya berhati-hati. Xiaohei di bahunya berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Zuawen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada batasan di aula batu yang dapat menghalangi rasa ilahi. Bahkan divine sens Xiaohei tidak berguna melawannya. Hal ini samar-samar membuat Zuawen merasakan firasat buruk. Zuowen adalah satu-satunya orang di aula batu besar itu. Yang bisa dia dengar hanyalah langkah kakinya sendiri. Suasana aneh seperti itu menyebabkan Zuowen tanpa sadar merinding di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, Zuowen akhirnya sampai di aula utama. Aula utama agak besar. Area yang dicakup oleh lampu setidaknya lebarnya seratus kaki. Sedangkan untuk area lainnya, Zuowen tidak dapat menebak apapun karena kegelapan yang pekat. Di ujung aula utama, ada singgah sana besar. Tahta itu seluruhnya berwarna merah darah, dan ada dua tengkorak besar tergantung di kedua sisi sandaran lengan. Mata mereka yang gelap dan kosong menatap lurus ke arah Zuowen. Pemandangan yang sangat aneh. Saat dia berjalan mendekat, Zuowen menemukan bahwa tahta berwarna merah darah sebenarnya dibangun dari kerangka besar suatu jenis makhluk. Tumpukan tulang putih dilemparkan. Bau darah yang pekat menyerang lubang hidungnya, menyebabkan Zuowen tanpa sadar mengerutkan kening. Pada saat ini, sosok agung dalam baju besi berwarna merah darah duduk dengan tenang di singgah sana berwarna merah darah. Siku kanannya bertumpu pada tengkorak di sandaran tangan. Tangan kirinya mengelus dagunya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Zuowen. Mata Zuowen menyipit saat dia melihat sosok berbaju merah darah di atas tahta. Sosok dalam baju besi berwarna merah darah bukanlah manusia. Hanya dengan duduk di sana, tingginya sudah lebih dari 30 kaki. Jika berdiri, tingginya mungkin lebih dari 10 kaki. Apa yang membuat Zuowen semakin takut adalah aura yang dikeluarkan oleh sosok berbaju merah darah itu sangat menakutkan. Itu sebenarnya sedikit menekan Bailin di belakangnya. Sosok dalam baju besi berwarna merah darah mungkin bahkan lebih kuat dari Bailin. Memikirkan hal ini, Zuowen menjadi semakin ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya. Sosok berbaju besi berwarna merah darah di depannya memberinya terlalu banyak tekanan. Dia tidak boleh ceroboh sedikit pun. Siao Hei, tahukah kamu siapa orang ini? Aura di tubuhnya sangat menakutkan. Saya merasa akan sangat sulit melawannya. Tiba-tiba, Zuowen dengan lembut bertanya pada Siao Hei yang ada di bahunya. Ini adalah klan darah kuno. Mereka adalah ras yang sangat terkenal di zaman kuno. Di zaman kuno, jumlah mereka sangat banyak. Bahkan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Saat itu, mereka juga jauh lebih kuat daripada manusia. Klan darah kuno menerima perintah dari Blood Demon. Mereka adalah pelayan Blood Demon yang paling setia, kata Siao Hei lembut. Klan darah kuno, alisnya berkerut. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul klan darah kuno, tidak sulit untuk menyimpulkan dari kata-kata Siao Hei bahwa klan darah kuno seharusnya menjadi ras yang sangat menakutkan di zaman kuno. Seberapa kuatkah klan darah kuno ini? Apakah kita punya harapan untuk menghadapinya? Zuowen dengan lembut menanyakan pertanyaan paling mendesak di hatinya. Klan darah kuno paling suka meminum darah manusia. Klan darah kuno di depan kita mungkin sebanding dengan kultifator alam Kaisar Roda V terhebat. Mengenai seberapa kuatnya, bahkan aku tidak tahu saat ini, kata Siao Hei dengan muram. DENTANG Tiba-tiba, sosok berbaju besi berwarna merah darah yang awalnya duduk di singgah sana berwarna merah darah berdiri. Sosok berbaju besi berwarna merah darah itu mengenakan topeng, jadi Zuowen tidak bisa melihat penampakan sebenarnya makhluk itu. Dia hanya bisa melihat sepasang mata merah yang menatapnya. 559 Gedebuk Gedebuk Mungkin bagi makhluk berarmor darah, prajurit manusia di depannya tidak lebih dari sebuah pesta. Aku sudah lama tidak mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya darah. Bocah, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku telah memutuskan untuk membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Ini adalah upahku untukmu. Haha. Segera, makhluk lapis baja darah itu berada 3 meter dari Zuowen. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil dibandingkan dengan Zuowen. Ia menatap manusia di bawahnya dengan rakus. Tangan kanan makhluk berarmor darah, yang memiliki cakar tajam, perlahan meraih kepala Zuowen. Ia suka memelintir kepala manusia dan meminum darah yang keluar. Perasaan yang luar biasa. Namun, ia segera menyadari bahwa cakarnya yang tajam telah menyambar udara kosong. Manusia di depannya entah bagaimana menghindari cakarnya dengan kecepatan kilat. Beraninya seorang anggota klan darah kuno berbicara begitu arogan. Bahkan jika iblis darah ada di sini hari ini, dia tidak berhak membuatku, Zuowen, berdiri di sana dengan patuh dan menerima kematianku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara begitu arogan. Senyuman dingin muncul di wajah Zuowen. Tombak tulang skala naga tirani di tangan kanannya telah menembus kehampaan pada saat kritis. Dia tiba-tiba menyapu ke arah kepala makhluk berarmor darah itu dan langsung memukul topengnya. Bang! Makhluk berarmor darah itu tidak menyangka Zuowen akan tiba-tiba menyerang dan tombak tulangnya mengenai topengnya. Suara benturan logam dengan logam terdengar dan topeng makhluk berarmor darah itu langsung hancur memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Melihat wajah di balik topeng makhluk berarmor darah itu, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menggigil tanpa alasan karena wajah makhluk berarmor darah itu sangat jelek. Wajahnya berwarna merah dan terdapat banyak tonjolan merah berbentuk oval di kulitnya yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Mereka berkumpul rapat, membuatnya terlihat sangat menjijikkan dan mengerikan. Makhluk yang jelek sekali. Melangkah di udara, Zuowen menatap penampilan sebenarnya makhluk berarmor darah itu dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Makhluk berarmor darah ini memang terlalu jelek. Meskipun Zuowen memiliki temperamen yang baik, mau tak mau dia merasa mual. Jelek, manusia terkutuk, kamu benar-benar berani menghinaku seperti ini. Anda harus tahu bahwa saya adalah pria tampan yang terkenal di klan darah kuno. Kamu, bocah nakal yang bau susu, berani menyebutku jelek. Anda hanya mendekati kematian. Ketika topengnya rusak, makhluk berlumuran darah itu menjadi geram, terutama ketika mendengar Zuowen berkata bahwa ia jelek. Makhluk berarmor darah itu menjadi semakin mudah tersinggung, dan lengkungan berbahaya muncul di mata merahnya. Sial, bagaimana dia bisa menganggap dirinya pria tampan jika terlihat seperti itu? Pasti ada yang salah dengan kepalanya. Mendengar kata-kata narsis dari makhluk lapis baja darah di depannya dan melihat wajahnya yang menjijikan, Zuowen benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh monster di depannya ini. Bukan karena dia belum pernah melihat monster jelek sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat monster dengan kualitas setinggi itu. Dasar manusia terkutuk, kamu akan membayar perbuatanmu nanti. Aku pasti akan membunuhmu nanti. Makhluk berarmor darah itu mengutuk tanpa keanggunan apapun. Kemudian, di bawah tatapan aneh Zuowen, ia mengeluarkan cermin berwarna merah darah dari baju besinya dan berpura-pura melihat dirinya sendiri. Ayo, kulit kursi yang tampan, tak tertandingi, lembut dan halus ini hampir dirusak oleh manusia terkutuk sepertimu. Untungnya, Anda tidak memotong kulit kursi ini. Kalau tidak, kursi ini pasti akan memberimu pelajaran. Melihat dirinya dicermin, makhluk berarmor darah itu justru mengucapkan kata-kata narsis yang membuat perut Zuowen kembali mual. Persetan denganmu, bukan salahmu kalau kamu jelek, tapi salahmu kalau kamu jelek dan narsis. Pergilah ke neraka secepat mungkin. Zuowen benar-benar tidak tahan dengan kata-kata dan tindakan narsis makhluk berarmor darah itu. Garis-garis hitam muncul di dahinya saat dia menyerang dengan tegas. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan kehilangan integritasnya jika terus menonton. Suara mendesing. Makhluk berarmor darah itu cukup waspada. Ia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi bayangan berdarah, menghindari serangan Zuowen. Kemudian, cermin berwarna merah darah di tangan kanannya tiba-tiba menghantam kepala Zuowen. Hem. Alisnya sedikit berkerut. Makhluk berarmor merah itu cukup kuat, dan kecepatan reaksinya cukup cepat. Ia mampu menghindari serangannya dengan mudah, dan bahkan mampu melakukan serangan balik dengan santai. Zuowen memegang tombak tulang dengan kedua tangan dan memblokir cermin berwarna merah darah yang dilemparkan makhluk lapis baja itu ke arahnya. Dengan suara benturan logam yang tumpul, Zuowen merasakan tangannya tenggelam. Dia mendengus dan tanpa sadar mundur selusin langkah. Sungguh manusia yang kasar. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Sepertinya kamu akan mengira aku pekerja lepas jika aku tidak memberimu pelajaran. Makhluk berarmor darah itu menyipitkan matanya saat nada dingin muncul di suaranya. Jelas sekali, tindakan Zuowen telah membuatnya marah. Ledakan. Makhluk berarmor darah itu menghentakkan kakinya, dan kekuatan dahsyat itu hampir langsung menghancurkan tanah. Itu segera berubah menjadi bayangan besar berdarah yang melesat ke arah Zuowen. Mati untukku. Sebuah tinju berukuran sekitar 10 kaki tanpa ampun turun dari langit dan menghantam kepala Zuowen dengan suara mendesing. Ekspresi Zuowen sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan dahsyat di tangan makhluk itu. Serangan ini benar-benar melampaui kekuatan seorang kultifator realem raja tertinggi roda 4. Itu mungkin telah mencapai tingkat kultifator realem raja tertinggi roda 5. Dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia pasti akan membayar mahal jika terkena serangan ini. Jaminan di. Datang dan blokir itu untukku. Tanpa basa-basi lagi, Zuowen memanggil Bailin. Bailin yang mengenakan kemeja putih segera berdiri di depan Zuowen. Bailin juga melayangkan pukulan, yang langsung berbenturan dengan makhluk berarmor darah itu. Ledakan. 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 Kedua tinju itu bertabrakan. Seketika, gelombang udara berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan suara pecahan kaca terdengar terus-menerus. Zuowen buru-buru mundur beberapa puluh meter jauhnya ketika Bailin memblokir serangan makhluk lapis baja darah itu. Dia memandang Bailin dan makhluk berarmor darah dengan rasa takut yang masih ada. Berdebar. 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 Hmm, sebenarnya ada manusia dengan tubuh mengerikan seperti itu. Jarang sekali. Makhluk berarmor darah itu menyipitkan matanya saat menatap ke depan. Bailin yang mengenakan jubah putih terkejut. Klan darah kuno dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat, dan mereka memiliki keunggulan dibandingkan manusia. Meskipun makhluk berarmor darah telah terperangkap di tanah warisan setan darah selama puluhan ribu tahun, ia telah melihat banyak manusia yang memasuki tanah warisan. Ia mengetahui bahwa manusia mengandalkan kekuatan langit dan bumi serta energi aneh lainnya untuk mendapatkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat seperti makhluk berarmor darah. Namun, manusia berjubah putih di depannya berbeda. Kekuatan tubuh fisiknya tidak normal, dan tidak kalah dengan makhluk berarmor darah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh makhluk berarmor darah itu. Tidak dapat dibayangkan bagaimana seorang manusia praktisi seni bela diri zaman dahulu dapat memiliki tubuh fisik yang begitu kuat. Tentu saja, jika makhluk berlapis darah itu mengetahui bahwa Bailin adalah boneka, dia mungkin tidak akan terlalu terkejut. Namun, penampilan Bailin terlalu realistis, dan di bawah kendali zuawan, tatapan tak bernyawa di matanya tersembunyi. Dia tampak seperti manusia hidup. Bailin berdiri di ujung sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya masih dipenuhi ketenangan. Hai, tidak peduli apa, dua praktisi seni bela diri kuno manusia telah muncul sekaligus. Itu cukup untuk saya makan. Sekarang, aku akan mulai denganmu, digolo. Kalau begitu, aku akan mengurus bocah kasar itu. Makhluk berarmor merah itu menyeringai, dan dengan penampilannya yang mengerikan, banyak anak yang takut hingga menangis. Namun, makhluk berarmor merah itu sepertinya tidak menyadari hal ini. Ia bahkan menyisir rambut merahnya yang tipis dan melakukan pose yang membuat orang ingin muntah. Ledakan Setelah mengambil posisi, makhluk lapis baja merah itu tiba-tiba mengeluarkan kapak merah besar dan bergegas menuju Bailin dengan langkah besar, auranya melonjak hingga ekstrim. Di bawah komando Zwawen, Bailin juga melangkah menuju makhluk lapis baja darah itu. Dia tidak mau kalah. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, makhluk berarmor darah dan Bailin terjerat dalam perkelahian. Dalam sekejap, ledakan yang menggemparkan bumi terdengar terus-menerus di aula. Gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi spiral dan menyebar ke segala arah. Bang, bang, bang. Pilar-pilar batu besar runtuh satu demi satu akibat gelombang kejut pertempuran mereka. Hampir setengah dari aula besar itu menjadi debu. Tempat itu tampak sangat terpencil dan kumuh. Pertarungan yang mengerikan. Ini sudah merupakan ronde kelima pertarungan antara praktisi seni bela diri alam kaisar tertinggi. Saya tidak bisa ikut campur sama sekali. Jejak keterkejutan muncul di wajah Zwawen saat dia melihat kedua sosok itu bertarung di tengah. Kekuatan yang mereka berdua tunjukkan jauh melebihi miliknya. Bahkan serangan biasa pun sebanding dengan serangan terkuatnya. Jika dia terseret ke dalam pertempuran ini, dia mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Anak, Bailin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Makhluk berarmor darah itu sangat kuat. Saya khawatir ia dianggap sebagai salah satu jenius paling berbakat di klan darah kuno. Tubuh fisiknya sangat tangguh. Bahkan Bailin kesulitan menghadapinya. Tiba-tiba, Blackie berkata dengan ekspresi serius. Apa? Bailin dirugikan. Zwawen mengerutkan kening saat mendengar ini. Memang benar, Bailin sedang mundur dari pertempuran di tengah. Sepertinya dia kehilangan kekuatannya. Ledakan. Salah satu dari dua sosok yang sedang bertarung di udara tiba-tiba terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah olah batu, membentuk kawah besar. Sosok di kawah itu adalah Bailin dengan jubah putihnya. Saat ini, Bailin berada dalam kondisi yang menyedihkan. He he, praktisi seni bela diri manusia, tubuhmu memang kuat. Namun, dibandingkan dengan saya, Anda masih jauh dari itu. Sekarang, kamu harus mati. 560. Anggota klan darah yang pengecut. Di lubang yang dalam, Bailin berdiri dalam keadaan menyesal. Menghadapi kapak darah di langit, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia awalnya adalah boneka dan tidak memiliki emosi manusia. Secara alami, dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Zua Wen, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Kapak darah makhluk lapis baja darah memang sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari milik Bailin. Jika Bailin terkena dampaknya, dia mungkin akan terluka parah. Mata Zua Wen berkedip. Dia melemparkan peti mati perunggu di tangan kirinya. Bailin sekarang sangat membantunya dan dia tidak bisa membiarkannya dihancurkan begitu saja. Lagi pula, jika hancur, ia akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk memperbaikinya. Ini akan sangat merugikannya. Lampu hijau menyala dan peti mati perunggu tiba-tiba muncul di depan Bailin. Kemudian, lampu hijau bersinar terang dan peti mati perunggu itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ukurannya tumbuh dari beberapa kaki hingga beberapa ratus kaki. Itu seperti pilar yang menopang langit. Kapak berwarna merah darah menyapu udara dalam bentuk busur berwarna merah darah. Saat muncul, ia menghantam peti mati perunggu itu dengan kejam. Segera, cahaya merah darah dan biru melonjak ke seluruh aula, secara samar-samar membagi aula menjadi dua wilayah berbeda. Semburan udara yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Dentang. Suara tajam terdengar. Kapak darah, yang seperti pisau panas menembus mentega, hancur berkeping-keping berwarna merah darah saat menghantam peti mati perunggu. Apa? Apa ini? Bagaimana itu bisa menghancurkan senjata pribadiku? Mulut makhluk lapis baja darah itu sedikit menganga. Ia menatap peti mati perunggu dengan ketakutan di matanya. Kekerasan kapak darahnya tidak lebih lemah dari harta karun jiwa duniawi. Biarpun dia ingin menghancurkan kapak darah, itu tidak akan semudah itu. Namun, kapak darah telah hancur karena kemunculan tiba-tiba peti mati perunggu ini. Ini benar-benar mengejutkannya. Huff, apapun itu, karena berani menghancurkan senjata pribadiku, aku akan langsung menghancurkannya. Makhluk berarmor merah itu nampaknya sedikit keras kepala. Melihat kapak merahnya telah hancur, ia segera melampiaskan amarahnya pada peti mati perunggu di bawah. Meski aura peti mati perunggu membuatnya sedikit waspada, ia tetap cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Suara mendesing. Makhluk berarmor darah itu mengambil langkah maju di udara, dan tangannya, yang dipenuhi paku, menghantam ke bawah tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang kuat hampir menyebabkan udara mendesis, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ki darah mendidih. Ah, apa yang sedang terjadi? Tangan saya. Ketika makhluk berarmor merah itu akhirnya menabrak peti mati perunggu, senyum jahat di wajahnya perlahan memudar. Ia digantikan oleh rasa takut yang luar biasa, seolah-olah ia telah menghadapi hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya tidak mampu melakukan apapun pada peti mati perunggu aneh di depannya, lampu hijau di permukaan peti mati itu seperti belatung yang menempel di lengannya. Gelombang kekuatan korosif yang mengerikan menyebar, dan lengan kanannya langsung menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Makhluk berarmor merah itu mengeluarkan lolongan darah yang mengental saat ia buru-buru melarikan diri dari peti mati perunggu. Tetesan darah berjatuhan dari langit seperti bunga sakura, menciptakan pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Dari saat makhluk berarmor merah itu bersentuhan dengan peti mati perunggu hingga kehilangan lengannya, hanya setengah nafas yang berlalu. Sebelum Zuawan sempat bereaksi, makhluk lapis baja merah itu telah kehilangan lengannya dan mundur beberapa ratus meter dengan ekspresi kesakitan dan ngeri di wajahnya. Ini, apakah peti mati perunggu itu begitu kuat? Itu benar-benar mematahkan lengan makhluk berarmor merah itu saat ia bersentuhan dengannya. Alis Zuawan sedikit berkerut saat sedikit keheranan muncul di wajahnya. Meskipun peti mati perunggu itu adalah harta karun jiwa surgawi, itu hanyalah harta karun jiwa tipe pendukung. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas harta karun jiwa, kecil kemungkinan kekuatan serangannya begitu tajam. Bagaimanapun, makhluk lapis baja merah itu adalah eksistensi kuat yang bisa menekan Bailin dalam segala aspek. Namun, ia kehilangan lengannya saat bersentuhan dengan peti mati perunggu. Zuawan terkejut sekaligus gembira saat ini. Bukan karena peti mati perunggu itu kuat, tapi peti mati perunggu itu tampaknya sangat efektif melawan klan darah kuno. Dapat dikatakan bahwa itu adalah musuh klan darah. Benar-benar terkorosi ketika dia bersentuhan dengan peti mati. Dan jika bukan karena anggota klan darah bereaksi cukup cepat, dia tidak akan kehilangan lengannya begitu saja. Xiao Hei muncul di bahu Zuawan saat ini dengan senyum licik di wajahnya. Sepotong pemahaman muncul di wajah Zuawan ketika dia mendengar itu. Segera setelah itu, senyuman licik yang mirip dengan Xiao Hei muncul di wajahnya. Pria dan anjing itu saling memandang dan tersenyum, sebelum melihat ke arah makhluk berarmor merah yang ketakutan dengan niat buruk. Makhluk berarmor merah itu sepertinya merasakan tatapan mereka. Ia berbalik dan segera melihat pria dan anjing itu menatapnya dari jarak tidak terlalu jauh sambil terus-menerus mencibir. Khususnya, senyuman Xiao Hei sangat cabul, sampai-sampai makhluk berarmor merah itu hampir ingin bergegas mendekat dan mengacau. Namun, makhluk berarmor merah itu pada akhirnya menahan diri. Setelah menghentikan luka di lengan kanannya, ia dengan dingin berkata kepada Xiao Hei, yang berada di bahu Zuawan, tidak apa-apa jika prajurit manusia menertawakanku, tapi kamu, Xiao Hei, yang muncul entah dari mana, sebenarnya berani menertawakanku. Titik, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memanggangmu dan memakan daging anjing? Xiao Hei, makan daging anjing. Saat makhluk berarmor merah itu melontarkan dua kata yang agak menghina ini, senyuman cabul di wajah Xiao Hei membeku di bahu Zuawan. Seluruh bulunya berdiri tegak, dan ekspresi kemarahan yang mirip manusia muncul di wajahnya yang kecoklatan. Berengsek, tuan naga ini adalah anggota tertinggi klan naga. Beraninya kamu, yang hanya anggota klan darah, memperlakukan tuan naga ini seperti anjing hitam. Ini tidak bisa dimaafkan. Bocah, berikan aku peti mati perunggu itu dan selesaikan. Xiao Hei langsung menjadi bingung dan jengkel. Matanya dipenuhi amarah dan kemarahan. Cakar kecilnya menunjuk ke arah makhluk besar berarmor merah di depannya dan memarahinya tanpa malu-malu. Kata-katanya sangat kejam, dan pada dasarnya dia menggunakan kelemahan buruk makhluk berarmor merah itu untuk mengkritiknya. Berengsek, seekor anjing Xiao Hei sebenarnya berani menghinaku. Anda pasti bosan hidup, aku pasti akan membunuhmu hari ini dan makan daging anjing malam ini. Seolah-olah titik sakitnya telah ditusuk, makhluk berarmor merah itu meraung dengan marah. Dengan menghentakkan kakinya, tiba-tiba ia melesat ke arah Zwa Wen. Raungan kemarahannya terus bergema di seluruh aula batu. Melihat makhluk lapis baja merah bergegas ke arahnya, ekspresi Zwa Wen sedikit berubah. Ia segera memerintahkan Bailin yang berada tak jauh dari situ untuk melemparkan peti mati perunggu itu. Dengan kilatan lampu hijau, benda itu langsung mendarat di tangan Zwa Wen. Saat ini, peti mati perunggu telah menyusut kembali ke ukuran aslinya. Itu dipegang di tangan Zwa Wen seperti perisai. Melihat peti mati perunggu di tangan Zwa Wen, makhluk lapis baja merah, yang awalnya menyerbu ke arahnya, segera menjadi ketakutan. Mau tak mau ia mengutuk hatinya. Ia buru-buru berbalik, ingin menjauh dari Zwa Wen. Anak nakal, jangan biarkan bajingan ini pergi. Aku harus membunuhnya hari ini. Beraninya dia menyebut tuan naga ini seekor anjing. Dia pasti lelah hidup, Xiao Hei tanpa malu-malu berteriak di bahu Zwa Wen. Namun, dia duduk dengan tenang di bahu Zwa Wen dan tidak melakukan apapun. Tanpa memerlukan instruksi Xiao Hei, Zwa Wen sudah pindah. Dia langsung menyusul makhluk berarmor merah yang telah berbalik. Dengan ayunan tangan kirinya, dia melemparkan peti mati perunggu besar itu tepat ke arah makhluk berarmor merah itu. Ah! Dengan lolongan yang melengking, makhluk berarmor merah itu jatuh ke tanah, menangisi orang tuanya. Tanah retak, dan kawah besar sedalam puluhan kaki tercipta. Di tengah kawah, punggung makhluk berarmor merah itu telah terkorosi, dan ada lubang besar di dalamnya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu akan mati saja di sini hari ini. Wajah Zwa Wen tanpa emosi. Karena dia tahu bahwa peti mati perunggu sangat efektif melawan anggota kuno klan darah ini, Zwa Wen tentu saja harus memanfaatkannya dengan baik. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas menuju makhluk berarmor merah itu. Peti mati perunggu yang siap menyerang diserang tanpa ampun. Bang! 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 Hanya dalam waktu satu jam, makhluk berarmor merah di aula batu telah terkena peti mati perunggu hampir 30 kali. Itu sangat menyedihkan setiap saat. Tubuh makhluk berarmor merah itu pada dasarnya telah terkorosi oleh kekuatan peti mati perunggu. Banyak bagian tubuhnya yang terbuka, memperlihatkan kulit yang dipenuhi bintik-bintik merah. Kelihatannya sangat menjijikkan. Di saat yang sama, luka makhluk berarmor merah itu sangat parah. Kulitnya terkoyak dan dagingnya hancur parah. Darah hijau terus mengalir dari luka-lukanya, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menyedihkan. Tuan-tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Seharusnya saya tidak menyinggung Tuan Anjing sekarang. Orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap kedua Tuan akan membiarkan orang rendahan ini pergi. Orang rendahan ini tahu bahwa dua Tuan berencana untuk naik ke tingkat sembilan. Jangan khawatir, yang rendahan ini akan segera membuka jalan ke tingkat kesembilan untuk kedua Tuan. Melihat bahwa dia sepenuhnya terkekang oleh peti mati perunggu, makhluk lapis baja merah itu tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Karena itu, dia berlutut dan memohon belas kasihan. Orang ini. Melihat makhluk lapis baja merah itu berlutut dan memohon belas kasihan dengan begitu mudahnya, Zua Wen dan Xiao Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika anggota kuno Klandara ini pertama kali muncul, dia begitu mendominasi dan agung. Dia tampak seperti seorang ahli. Sekarang setelah dia dikalahkan, dia memohon belas kasihan dengan begitu mudah. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Anak nakal, ayo bunuh saja anggota Klandara ini. Menjaga makhluk ini tetap hidup juga merupakan bencana. Mengapa kita tidak mengirimnya saja ke neraka? Itu mungkin pilihan yang baik untuknya. Xiao Hei mendengus dengan dingin. Dia sangat membenci Klandara. Itu benar. Setelah membunuhmu, pintu masuk ke tahap ke sembilan akan terbuka secara otomatis. Tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup sama sekali. Jadi, sebaiknya kamu mati saja. Mengangguk-angguk, wajah Zuawan menjadi lebih dingin. Dia perlahan mengangkat peti mati perunggu di tangannya dan hendak membunuh makhluk berarmor merah itu. Jangan bunuh aku. Saya dapat memberi Anda beberapa informasi penting. Saya tahu Anda ingin memasuki area inti tanah warisan Blood Demon. Namun, sudah ada prajurit manusia yang menjaga area inti. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun jika Anda masuk. Jika Anda melepaskan saya, saya bersedia memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Saat Zuawan perlahan mengangkat peti mati perunggu di atas kepalanya, makhluk lapis baja merah itu akhirnya tidak tahan dengan rasa takut akan kematian dan memberitahunya rahasia yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya. Apa? Ada manusia di tanah warisan Blood Demon? Bagaimana mungkin? Apakah kamu berbohong? Mata Zuawan berkedip dan tiba-tiba menjadi sangat dingin.